20 So, in 5, 4, 3, 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu namaste om swastiasu namo budaya Dan salam kebajikan untuk kita semua Apa kabar sahabat Yolok Positif dimanapun berada Selamat datang di episode 205 Dialog Positif hari Senin Seperti biasa kita sama-sama belajar lagi Disini sudah hadir ada Mas Muhammad Dimas Ada Mas Jeffrey, ada Ibu Ayudiah, ada Mas Yana Wah ini seru ya hari ini banyak sekali Disini juga ada siapa nih? Wah banyak ya Ini saya gak bisa sebutin Kang Rahmat Ada Ibuku juga ada, Ibu Farida dan semuanya Dan yang paling kita tunggu-tunggu ya Kang Diki ini selalu ditanyain terus Kang Diki kapan? Kang Diki kapan? Kang Diki kapan? Dan malam hari ini alhamdulillah Kita diberi kesempatan lagi untuk belajar bersama dengan Kang Diki Oke kita sapa dulu gur kita malam hari ini Kang Diki damang Kang? Eh pangesto Alhamdulillah Masih di Bandung gitu Kang? Iya masih di Bandung Belum kemana-mana ya? Belum Oke alhamdulillah Kan ini PSBB ketat Oh PSBB ketat Oh sekarang mah pake ketat ya Kang Diki ya? Pake ketat Jadi stretch gitu Oke Kang Diki Tadi sebelum mulai ada yang langsung nanya nih Kang Diki Samprazan itu artinya apa sih Kang Diki? Jadi mungkin kita mulai dulu dari situ Samprazan itu sama Seperti Assalamualaikum Atau salam sejahtera untuk seluruh semesta Cuma bedanya Samprazan itu untuk seluruh jasad halus dan kasar Oke Jadi melingkupi fisik dan non-fisik gitu ya Kang Diki Iya Dan karena begini Kita menyapa itu pada seluruh semesta Bukan hanya manusia Tapi makhluk-makhluk yang lainnya juga Semesta itu kan bukan hanya manusia ya Oke Jadi Samprazan itu meliputi gitu ya? Ya meliputi semuanya Oke Kalau jawabannya apa? Rampiaza Nah boleh dijelaskan sekalian Kang Diki Iya dan Anda Seluruh semesta pula Seluruh jasad Dan Anda dan seluruh semesta juga Seluruh jasad halus dan kasar sama Oke Oke Jadi itu salam gitu ya sebetulnya Tetapi lebih Lebih apa ya namanya Lebih universal Tidak hanya kepada yang fisik Tetapi kepada yang non-fisik juga Iya Dan pada energi juga sebetulnya Kepada molekular juga Oke Oke Wah itu ya Jadi penting sekali tuh Di awal aja kita udah dapet Kesadaran bahwa makhluk itu bukan manusia Yang dikasih salam itu bukan manusia aja Oke Kang Diki Malam hari ini kita akan bicara tentang Profiling Universe Yang kebetulan tanggal 22 Nanti hari Jumat juga Kita akan ada pelatihannya gitu Iya Nanti kita akan banyak berbicara tentang itu Tapi sebelumnya gini Kang Diki Yang ingin didiskusikan di awal Kadang gini Kang Sering baca gitu ya Kemarin kita tahu ada beberapa Yang disebut oleh media Bencana alam gitu Kang Diki Bencana alam Nggak tahu Saya sih ngerasa bahwa kalimat Bencana alam itu Alam itu tidak pernah memberikan bencana Kepada manusia Betul Kalau dikatakan bahwa Bencana alam ini Bencana alam ini Tetapi kan yang kita sadari Bahwa alam itu Hanya berjalan sesuai dengan Alamnya Nature-nya gitu Alamianya Tetapi kita menyebutnya Bencana gitu Kira-kira Nah gimana nih Tanggapan Kang Diki Tentang kalimat ini nih Kira-kira Ya pilihan saja Sepakat poyang mana Kan sekarang begini Hidup ini kan Perdua dengan kesepakatan Kesepakatan ya Sekarang bahasa media Kesepakatannya Itu yang namanya Alam ketika Menyeimbangkan diri Namanya bencana Ya mereka silahkan pakai Tapi ketika kita Melihat segala sesuatu Yang seperti banjir Seperti yang namanya Gempa bumi Seperti yang namanya Erupsi Dan sebagainya Itu sebenarnya kan Kalau kita melihat Itu bukan bencana Tapi itu adalah Pola keseimbangan Atau pola Alam itu Menyeimbangkan dirinya Oke Nah pola Menyeimbangkan dirinya Itulah yang sebetulnya Harus kita lihat Latar belakangnya Kenapa mereka harus Sampai menyeimbangkan diri Seperti itu Hmm Oke Nah itulah yang harus Kita pelajari Tapi manusia itu Menutup mata Karena sebetulnya Mereka menyeimbangkan diri Itu karena Perbuatan manusia juga Sebetulnya Berarti itu Ada kaitannya Sama apa yang dilakukan Sama manusia Atau isinya gitu ya Kang Diki ya Ya Misalnya banjir Itu kan pohon-pohon Banyak yang ditebangi Di satu daerah Banyak yang dijadikan Sawit kan Yang tadinya Itu yang namanya Hutan-hutan yang heterogen Dijadikan jadi hutan homogen Hutan heterogen itu Segala macam Tanaman itu ada Segala macam Yang nanya pohon itu ada Binatang-binatang juga hidup Di sana dengan Harmoni Sentosa Tenang Tentram Gemah Ripah Loh Jinawi Padupang Pak Ieng Ieng gitu kan Tapi kan harmonis Begitu ya Nah begitu datang manusia Itu dibaban semua Dan dijadikan hutan homogen Dijadikan hanya satu pohon saja Satu pohonnya itu Misalnya pohon sawit Pohon cengkeh Meskipun katanya Ada yang namanya Tumpang sari Tapi tumpang sari Karena itu Rebutan hara Ke pohon sawitnya itu Jadi tidak maksimal Atau ke pohon cengkehnya juga Tidak maksimal Oke Nah dan hewan-hewan Bayangkan gitu Hewan-hewan juga banyak Yang akhirnya tidak punya Mata pencaharian Begitu kan ya Jadi bukan hanya manusia Hewan juga mencari Mata pencaharian Hewan juga punya Mata pencaharian Makanannya hilang di sana Oke Akhirnya wajar lah Kalau misalnya hewan-hewan Yang memakan Ini apa Rantai makanannya itu Mereka mencarinya Ke kampung-kampung Ke desa-desa Ya wajar saja Nah begitu semua di babat Ya wajar Kalau misalnya Si air itu tidak tertampung Dengan baik Dari atas Ya wajar pula Kalau terjadi banjir Begitu kan ya Oke Oke Iya Apalagi sekarang Hujannya itu Biasalah kalau tahun baru ya Kalau tahun baru itu Hujannya suka lama Suka panjang Kalau tahun baru Jadi hujannya itu Suka panjang Sekali Nah Ketika hujan itu panjang Jadi si air itu Tidak terserap Oleh tanah Tidak terserap oleh tanah Dengan baik Lalu Si ini ya otomatis kan Larinya ke bawah Oke Ya wajar Itu kan perbuatan manusia Juga itu satu Terus kedua Gempa-gempa Dan sebagainya Ketika manusia Membolongi yang namanya Tanah Lalu untuk mengambil Berbagai macam minyak Dan semua kandungan mineral Yang di dalamnya Ya wajar saja Ada kerusakan kan Di sistem Yang ada di tanahnya Wajar juga Ada yang namanya Proses penyeimbangan alam Berupa gempa Dan sebagainya Sangat wajar Dan itu harus ada Yang terkubur Di bawah Harus ada yang runtuh Untuk menyeimbangkan Yang lain Gede-gede-gede-gede Berus Gede-gede-gede-gede Berus Ya wajarlah Kemudian Ketika Terjadi itu semua Otomatis inner core Juga harus menyeimbangkan diri Otomatis inner core Itu harus membantu Permukaan Agar menjadi lebih baik Nah kinerja inner core Menjadi lebih tinggi Jadi naik Jadi planet bumi ini Ada inner core Inner core itu Jadi dia semacam Inti bumi Inti bumi itu Dia solid Keras dan panas Dan dia didinginkan itu Oleh air laut Yang masuk ke dalam Jadi berupa magma Nah karena kinerjanya Makin tinggi Ya wajar Kota kanan juga Makin tinggi ke atas Berupa erupsi-erupsi Di mana-mana Sangat wajar Sebetulnya sekarang Jadi itu bukan bencana Sebetulnya Kita melihatnya itu Bencana Karena dianggap Perugikan kita Nah itu ya Manusia tergurikan Terasanya ya Oke Iya pada manusia duluan Yang duluan Perugikan alam Ya itu Membalik Dui Berarti Kalau penyeimbangan Itu terjadi Juga berarti Salah satu Profiling nih Kalau kita bicara profiling Berarti manusia Harus bisa membaca Bahwa kenapa itu Terjadi gempa Kenapa itu banjir Ya itu Itu adalah tindakan Kita sendiri Gitu ya Kang Diki Makanya kita mulai Tadi dengan Samprajan Kita menyapa Itu seluruh Semesta Baik jasad itu Halus atau kasar Dan kita menyapa Semua molekularnya Dan kita juga Menyapa Semuanya Itu bukan hanya Segedar manusia Kita menyapa Juga pohonnya Kita menyapa Juga tanahnya Kita menyapa Juga molekularnya Kita menyapa Semuanya 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 kita Meskipun Dia dibalik Dimensi Nah itulah Profiling Universe Jadi Samprajan itu Ketika kita menyapa Semuanya Jadi bukan Bukan hanya Yang di hadapan kita Bukan hanya Yang di hadapan kita Tapi Di sekeliling kita pun Kita sapa Nah itu Sapaan dari Sejak zaman Puluhan ribu tahun Sebelum masehi Dan itu Turun-temurun Turun-temurun Temurun-temurun Dan akhirnya Sekarang berubah Jadi sampurasun Oh sampurasun Itu dari situ Asal-asal mulanya Oh oke Iya Dan kemudian Rampiazza Dari rampiazza Jadi rampes Kalau misalnya Orang tahu Itu artinya Arti mendalamnya Itu Mereka itu Tidak akan Memandang remeh Yang namanya Sapaan itu Karena yang namanya Sapaan itu Itu melingkupi Seluruh universe Jadi Sebetulnya Sapaan itu Adalah bagaimana Memicu diri kita Agar kita itu Lebih mengenal Universe itu Dan baik lagi Tapi ingat Sebelum move on Ya move in dulu kan Nah itu tuh Rumus Kang Diki ya Sebelum move on Move in dulu Oke kan Oke Ya karena bukan Apa-apa Kita itu seringkali Lebih suka Memperhatikan Apa yang di luar kita Suka banget Kita fokus Sama sesuatu Yang di luar kita Tapi pada Di dalam diri kita Itu tertutup Oleh yang namanya Ego Kita diajarkan Untuk selalu Memandang diri kita itu Selalu baik Kamu itu baik Yang lain salah Kamu yang benar Yang lain salah Kamulah yang sebetulnya Harus dibela Yang lain itu Tidak perlu Makanya ketika manusia Mengatakan itu Semua bencana Dia Sudah melihat Pada dirinya Bahwa dirinya lah Yang dirugikan Oleh semesta Dia tidak mempelajari Kenapa ini terjadi Begituloh Semuanya adalah Latar belakang Semuanya adalah Hukum sebab akibat Dan ketika Hukum sebab akibat itu Mulai muncul Dan hukum sebab akibat Itu mulai ada Nah disinilah Harusnya seharusnya Manusia itu mulai Terus mempelajari Kenapa bisa sampai begini Kenapa si pabi bisa begitu Dan sebagainya Disanalah manusia Seharusnya sudah mulai Membuat yang namanya Antisipasi-antisipasi Dan mulai membuat Yang namanya Ini loh semesta Semesta inilah Yang harus kita urus Karena tugas manusia itu Adalah pemimpin Di muka Bumi ini Bumi ini kan semesta Nah itu tidak pernah Dijalankan Akhirnya manusia Malah melakukan Ritual-ritual Tanpa memahami Arti ritual itu sendiri Ritual Tanpa Spiritual Dan ketika Manusia melakukan Ritual tanpa Spiritual Dia hanya Berupa Akan menjadi Robot-robot saja Robot-robot Yang melakukan Jurus dan mantra Ritual itu sendiri Tanpa memahami Ritual yang sebenarnya Itu seperti apa Akhirnya dia Terjebak Di satu tempat Diam di sana Lakukan ritual-ritual Tanpa dia itu Berfungsi Secara semesta Akhirnya Ketika semua terjadi Yang dia salahkan Apa Itu sudah Kehendak Dari Sang Maha Menghendaki Nah itu Di sosmen Udah gitu aja Musibah Dari Allah Gitu ya Akhirnya apa Mereka tidak Memikirkan Sembab akibatnya Oke Padahal semua juga Sebab akibat Yang disalahkan Siapa Itu sudah Kehendak Dari Sang Maha Markehendak Oke Kang Oke Sekarang yang Yang akan kita bahas Malam hari ini Gini Kang Begitu kita belajar Apa ya Mengenal Profiling universe Berarti kan Kita sedang belajar Memekakan diri Terhadap alam semesta Kita memekakan diri Tentang Tanda-tanda Kalau mungkin Di dalam bahasa Teologis atau agama Atau Islam Ikro membaca Membaca dan membaca Nah langkah mudah Eh bukan langkah mudah ya Langkah pertama lah kan Kalau kita ngomongin Stepping stone yang pertama Langkah yang awal Kira-kira apa yang perlu dilakukan Manusia untuk bisa mengenal Dan peka terhadap alam Kang Ya memperhatikan Apa yang dibacanya Karena kadang-kadang manusia itu membaca Membaca huruf Tapi tidak membaca isi Ya seperti sekarang kita membaca kitab-kitab kan Menghafalkan saja Seperti burung beo Hafal aja ya kan ya Hafal tungkul gitu Iya jadi seperti beo Tanpa mereka mengerti Apa isinya Dan apa maknanya Dan apapun yang ada di dalamnya Padahal bisa saja itu Berupa istilah-istilah Berupa perosa-perosa Berupa puisi Dan ada makna terdalam Di sana yang harus kita pecahkan Ini tidak Jadi hanya dihafalkan saja Ya satu contoh lah Kalau misalnya kita baca Air beriak tanda tak dalam Begitu kan ya Air beriak tanda tak dalam Oke Memang benar Air beriak itu tanda tak dalam Begitu kan Tapi maknanya kan bukan itu ya Makna air beriak tanda tak dalam Itu adalah orang-orang sombong Itu biasa saja Ilmunya tidak ada Begitu loh Orang-orang yang misalnya Hanya cuma omdo Mereka tidak pernah Berbuat sesuatu Seperti tongkosong Nyering bunyinya Itu artinya sama Memang benar Tongkosong itu Nyering bunyinya Kalau dipukul Begitu kan ya Tapi orang kalau mengerti Secara letterlock Atau secara yang Tersuratnya Itu Tidak akan dapat Makna yang sesungguhnya Arti tongkosong Nyering bunyinya itu Itu adalah orang-orang Yang hanya pandai bicara Dan mereka tidak Punya ilmu yang sebenarnya Akhirnya seperti itu Akhirnya orang-orang Hanya ahli ceramah Bukan ahli memberi contoh Begitu kan dia Ceramah ya Ceramah mah cuma Bacain kalimat Bacain cerita gitu ya Ngawulang Ngawulang Oke Iya Jadi Jadi kalau istilahnya itu Kalau misalnya Ini ya Orang-orang yang Mengulang kembali Apa yang dia denger Dan dia baca Ah Oke Jadi bukan dari pengalamannya Seorang guru itu kan Diguguh dan ditiru Dan ketika dia diguguh Dan ditiru Berarti dia harus memberi contoh Yang berat itu contoh Karena kalau misalnya Dia hanya copas Itu mudah Sekarang perhatikan Kita di planet ini Apa yang sehari-hari kita lihat Ketika anak-anak itu Mulai belajar Apa yang kita lihat Ketika anak itu Sudah mulai memasuki Lembaga-lembaga pengajaran Saya tidak berani Menyebut itu Lembaga pendidikan Karena anak-anak Diajarkan Bukan dididik Kalau diajarkan itu Didoktirin Dan didogma Dan disuruh Mengulang-ulang sesuatu Tapi kalau Misalnya dididik Si anak itu Akan diberi contoh Dan si anak akan Menjadi dirinya sendiri Nah seorang profiler Seorang profiler Atau seorang profiling universe Dia akan selalu Mengeksplore dirinya dulu Untuk kemudian Dia akan menyesuaikan Dari semestanya Kenapa wajah kita itu Berbeda Berarti dari perbedaan inilah Kita harus membuat Suatu ketunggalan Atau kemanunggalan Kemanunggalan inilah Yang sebetulnya Harus kita bangun Karena Sesuatu yang sangat kuat Dibangun dari Segala sesuatu yang berbeda Begitu ya Iya oke Iya Sekarang lihat bangunan Ada batu Ada bata Ada semen Ada tanah Ada segala macam ada Kan ada kacanya juga Ada kayunya juga Jadilah dia bangunan yang baik Dan kokoh Dan kuat Dibangun dari perbedaan kan ya Oke kan Iya Tapi mengapa Manusia itu Tidak bisa menerima perbedaan Karena itu Diajarkannya Seperti itu Kelompoknya lah Yang selalu harus Dianggap paling benar Jadi kalau misalnya Ada kelompok lain Menonjol itu Kelompok yang Ini Marah Begitu Gak boleh Seperti itu Seperti kelompok itu Yang begini 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 Begitu 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 Dia bisa Punya Kalian Membaca Dia punya Kalian Menulis Nah Seseorang yang Membaca itu Bisa saja Bekerja sama dengan Penulis Untuk Menjadikan Buku yang Baik Boleh dong Buku Ditulis oleh Banyak orang kan ya Satu buku Bisa ditulis oleh Banyak orang Dan buku itu Adalah Pendapat dari Seseorang yang Ditulis Begitu kan ya Kecuali Kalau misalnya itu Yang namanya Novel Itu lain cerita Novel itu Cerita Yang Lain Kadang-kadang Perlu diceritakan Yang lain Untuk menemukan Isi yang sebenarnya Kadang-kadang Harus diceritakan Yang lain Untuk menemukan Lain cerita Lain cerita Wah keren 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 Oke Karena Cerita yang lain Itu adalah Lain cerita Setiap cerita Yang lain Itu adalah Lain cerita Lain cerita Yang harus kita Memaknai Dengan baik Dan benar Lalu kita Dari sana Kita akan melihat Pelajaran Apa yang bisa kita dapat Nah setelah itu Kita berbuat sesuatu Dan membuat sesuatu Nah ini yang sangat Jauh dari Yang namanya Dunia pendidikan Yang sekarang kita Dapatkan Itu kan dunia Pengajaran Jadi isinya Doktrin Dogma Pendapat orang lain Yang ditulis Dan lalu kita Mempertahankan Pendapat orang lain Itu Sok pendapat sendiri Mendicorak-coret Sama dosen pembimbing Ya Gak sesuai ini Gak sesuai ini Gak sesuai ini Gak sesuai ini Benar-benar Referensinya mana Benar-benar Benar Jadi orang Jadi orang itu Jadi orang itu Tidak jadi dirinya sendiri Akhirnya orang itu Menjadi orang lain Ketika orang menjadi orang lain Itu sangat mudah Untuk dikontrol Karena orang itu Akan kehilangan Kepercayaan dirinya Ketika orang itu Kehilangan kepercayaan dirinya Dia akan menjadi orang lain Dan itu sangat sekali Mudah dikontrol Nah ada suatu yang besar Yang berubah ini Ketua dunia Hebat ya Nah satu-satunya jalan Itu adalah ketika kita Mengembalikannya Itu pada semesta Nah semesta itu Harus kita profiling Profiling itu berarti Kita harus masuk mereka Dan betul-betul bersatu Dengan mereka Memahami mereka Membaca mereka Lalu kemudian Berbuat Sesuai Dengan tuntutan-tuntutan Semua yang ada Di semesta ini Lalu kita mulai Bekerja sama Dengan semua manusia-manusia Yang sudah mulai Belajar itu Setelah itu Kita akan membuat Keseimbangan Di planet ini Itulah tugas Seorang halifah Hilah Jadi ketika kita Sudah menjadi Seorang pemimpin Di muka bumi Bumi ini akan menjadi Hebatlah Tinggal bagaimana Kita nanti Berbuat Berbuatnya Dan menyesuaikan Dengan tempatnya Karena tiap tempat Di bumi juga berbeda Ya contoh Misalnya begini Ketika kita Bercocok tanam Di ketinggian berapa Itu cocoknya Tanaman apa Begitukan ya Misalnya kopi Yang cocoknya Tanaman di Ketinggian berapa Kemudian tembakau Cocoknya di ketinggian berapa Teh di ketinggian berapa Terus ada Misalnya sawah Itu bisa dimana aja Dan sebagainya Jadi setiap Ini setiap Ketinggian Atau di atas Permukaan laut itu Atau DPL itu Itu semuanya Sebetulnya Ada tanaman-tanaman Yang cocok Untuk ditanami Dan bagaimana Keadaan tanahnya Bagaimana haranya Dan sebagainya Disanalah Kita berbicara Dengan semesta Nanti semesta lah Yang akan memberitahu Pada kita Hei manusia Disini Boleh kota nami Misalnya pisang Tapi pisangnya Kalau bisa pisang emas Kata si semesta itu Dan kata si tanah Si semesta itu ngomongnya gimana Kan gak mungkin Hei semesta Hei kamu Frekuensi Oh frekuensi Oke Frekuensi Itu makan Di ini ya Di ibaratkan Sama kayak Musa Menerima wahyu Di gua gitu ya Oke Jadi itu mainannya Di frekuensi berarti ya Kang ya Iya frekuensi Oke oke Nah frekuensi itu Kita terjemahkan Dan ketika kita Pemahami Kita mulai terjemahkan Dalam bahasa yang Kaum Bahasa kaumnya Jadi kalau misalnya Kita di kaum Sunda Ya kita artikan Dalam bahasa Sunda Tidak bisa Di kaum Sunda Pakai bahasa kuda Gitu kan Mau ngerti Oke 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 Nah Inilah Yang namanya semesta Semesta itu Berbicara sebetulnya Berbicara banyak Dan sebetulnya Banyak sekali Penemu-penemu Yang mereka itu Menemukan Penemuannya itu Setelah mereka itu Banyak Bersatu dengan Semesta Makanya sekali lagi Waktu itu kan Saya pernah cerita Bahwa Nikola Tesla Itu kan Dia risifat Yaitu seorang Perisif Atau penerima Nah ketika Dia menerima Yang dari semesta Dan kemudian Menghasilkan sesuatu Pasti itulah Yang dibutuhkan Oleh semesta Kala itu Yang dianggap Bahwa itu teknologi Sudah jauh Melampaui zamannya Katanya Tidak sebetulnya Kala itu tuh Berarti memang Dia datang Sesuai ruang Dan waktu gitu ya Betul Betul sekali Betul sekali Tidak ada yang salah Ketika semesta itu Mulai menyatakan Sesuatu yang memang Seharusnya dilakukan Oleh kaum manusia ini Tidak ada yang salah Hanya Karena kita Tidak menyesuaikan Dengan apa yang terjadi Pada semesta Dan kehendak Apa maksudnya Tidak menyesuaikan Semesta itu Maka mulai Tidak seimbang kan Makanya teknologi Tesla Tidak berkembang Akhirnya semesta Menjadi seperti ini Oke Coba kalau teknologi Tesla Itu berkembang Tidak akan Banyak Tidak akan ada kabel Mungkin di mana-mana Semuanya wireless Satu itu Jadi ketika kita Main layangan Mau nyangsang Gak akan nyangkut Itu Tidak ada kabelnya Iya tidak ada kabel Tapi by the way Kang By the way Kang Listrik memang memungkinkan Untuk jadi wireless ya Kang Gak ada kabel gitu Memungkinkannya Saya sudah bikin Oh oke Yang listrik wireless itu Sudah bikin Dan itu Hanya butuh Coil Kemudian Coil itu diperkuat Lalu ya itulah Lampu itu bisa nyala Segala satu itu bisa nyala Aduh lupa Kemarin Tidak didemonstrasikan ya Ketika di Teknologi Lemurian Kita bahas Sekarang Sebetulnya Ya ini gak saya siapkan juga Itu demonya Tapi gak apa-apa Yang jelas Teknologi Tesla ini Luar biasa Kenapa dianggap luar biasa Padahal itu sepertinya Menurut semesta biasa Karena kita mengatakan Sesuatu yang luar biasa itu Karena kita belum biasa Oke Jadi luar biasa Karena apa Kita biasa di luar Oke Di luar dari sistem Sistem yang memang Seharusnya kita Masuki itu Oke 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 Nah Yang menarik gini Kang Diki Kan kalau Nikola Tesla Tadi Kang Diki Bilang bahwa dia adalah receiver Kang Diki lah Ya juga pasti 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 ada pengalaman itu Nah Setiap orang itu Punya kapasitas receiver Receivernya sendirikah Atau setiap orang Bisa seperti Nikola Tesla Yang bisa menerima apa Atau Perannya masing-masing Atau gimana nih Kang Diki Ya iya itu juragan Ya gimana Semua orang itu Semua orang itu Punya kapasitas itu Oke Tapi ditutupi Ketika manusia itu Sudah dijadikan orang lain Tidak jadi dirinya sendiri Oke Oke Sejak kecil kan Kita diajarkan Untuk menjadi orang lain kan Hmm Cita-cita kamu apa Kamu sebaiknya Jangan beri cita-cita itu Kamu harusnya begini Kamu harusnya begitu Dan sebagainya Tidak disuruh Anak itu melihat Kedalam dirinya sendiri Oke 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 Makanya waktu itu Saya punya sekolah Namanya Prodigi Ya 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 Prodigi Tentang Prodigi itu menarik Kang Nah itu Prodigi itu Gurunya itu namanya Profiler Jadi dia itu bukan guru Tapi profiler Si profiler itu Harus masuk pada anak itu Dia harus bisa merasakan Apa yang dirasakan oleh anak itu Dia harus jadi anak itu Ketika waktu itu Jadi ketika seorang profiler itu Sudah mulai bersama Bersama anak-anak itu Dia akan jadi anak itu Dan dia akan merasakan Apa yang dirasakan oleh anak itu Yang dipikirkan oleh anak itu Dan sebagainya Nah Disana itu satu anak Ya satu kurikulum Seharusnya satu anak itu Tidak boleh diseragamkan Hmm Karena wajah juga beda Karakter juga beda Tidak ada yang bisa disamakan Tidak ada yang bisa diseragamkan Oke Iya Sekarang lihat Harmonisasi sebuah musik Ada tidak yang seragam Nah ketika Ketidak seragaman itu Mulai menyatu Jadi harmoni musik yang luar biasa ya Yes Iya Lihat itu yang namanya drum Lihat itu yang namanya Ini apa yang namanya Melodi Lihat itu yang namanya bass Lihat itu yang namanya Keyboard dan sebagainya Dan lihat yang namanya vokalnya Tapi kenapa ketika ada suatu Konser Kita selalu terfokus pada vokalnya Hmm Hmm Coba deh fokus kita itu Keseluruhan pada musiknya Jangan pada si penyanyinya dulu Soalnya vokalis biasanya udah paling kasep kan Iya Gak usah nyebut-nyebut saya ya Terima kasih Saya mah tidak butuh pujian Mohon maaf Oke Oke Iya oke Oke Jadi Ketika si vokalis Kenapa kita fokusnya pada vokalis Coba ketika Ketika sebuah konser itu ada Kejamkan mata kita Gabungkan semuanya Gabungkan semuanya Mulai dari vokal Mulai dari orkestranya Mulai dari drumnya Mulai dari semua harmonisasi yang adanya Nah Seraplah semua Karena itu semua ada bagiannya masing-masing Musik yang bagus Misalnya vokal tidak ada Bisa diganti pakai instrumen lain Jadi musik instrumental gitu namanya kan Tanpa vokal Tapi vokal juga Mulai vokal juga bisa membuat yang namanya acapella Jadi suatu musik yang muncul dari vokal dari tiap manusia Bass digantikan oleh suara vokal Drum digantikan oleh suara vokal Yang namanya keyboard juga digantikan oleh suara vokal Termasuk yang namanya melodi Inilah harmonisasi Nah ketika prodigi itu di ini Dia apa dimunculkan Waktu itu saya munculkan Kenapa satu anak satu kurikulum Karena tiap anak itu unik Tiap manusia itu unik Kenapa harus diseragamkan coba Padahal dari keunikan-keunikan itulah Mereka akan bekerja sama Lalu membangun sesuatu yang luar biasa Nah inilah profiling Jadi sekolah kita itu dari semesta Kita belajar dari diri dan semesta Sekali lagi belajar dari diri dan semesta Jadi guru yang paling baik adalah Ketika kita sudah mulai mengetahui diri kita itu siapa Dan ketika kita sudah mengetahui guru diri kita itu siapa Kita akan berguru pada semua yang seharusnya menjadi guru kita Ya semesta Ya diri kita Ini namanya bukan egois Ini namanya adalah blending Oke Oke Nah ketika kita sudah blending Ketika kita sudah bermanunggal Ketika kita sudah menyatu dengan semuanya Disanalah ilmu itu akan memasuki Secara khas kepada setiap manusia Oke Nah inilah yang dihilangkan ya Sekali lagi ini dihilangkan Iya Oke Oke Mungkin Ini bukan menghilang Bukan dihilangkan ya Oke Kang Ini menarik Kang Ini menarik Kang Gini Kang Kalau boleh saya sebut bahwa Ketika sekarang kita masuk dalam sistem Itulah yang dihilangkan gitu Kalau kita balik ke Matrix Kang Neo itu kan keluar dari sistem Untuk dia menemukan dirinya gitu Itu poin Nah Sekarang gini Kang Kalau kita sekarang sudah terjebak dalam sistem Let's say kalau kita berbicara sekarang Mau belajar pekat terhadap alam Misalkan kalau orang yang sehari-hari Misalnya di gunung Atau berkaitan sama pertanian Atau berkaitan sama Ini nih Ini simple pertanyaan yang mungkin bisa panjang gitu ya Bisa nanti dijelaskan detail gitu Nah Itu kan mungkin akan lebih mudah Untuk mereka bisa masuk ke Pengenalan karena Dengan dia banyak Berinteraksi dengan tanaman Tumbuhan gitu ya Dengan alam gitu Nah Sementara ketika let's say Di kota-kota metropolis di Jakarta Dengan kesibukan bekerja di Jakarta Atau dimana lah gitu Kang Itu yang jauh sekali dengan alam Nah Gimana tuh Kang Supaya ada balancing Antara si yang di Kan kalau yang di gunung Atau yang di apa Mungkin akan lebih mudah Mungkin gitu ya Tetapi bagi orang-orang yang di kota gitu Let's say Gimana tuh dia bisa melakukan Blending tadi Atau synchronizing dengan semestanya Itu gimana kira-kira Kang Dike Nah ini dia Jadi orang-orang itu Banyak yang menganggap alam itu Pepohona dan sebagainya Padahal yang namanya gedung juga itu alam Gedung, mobil dan sebagainya Kota ini adalah alam Alam, alam, alam Bukan yang nyanyi Mbah Dukun Dan kita harus tahu Si Mr. Smithnya itu yang ngejar-ngejar Neo-nya itu Kita harus tahu Bahwa dibalik itu Ada otak Yang menghendaki kita itu Harus bisa dikendalikannya itu Makanya mereka itu harus Masuk ke sebuah Zion Oh di Matrix itu kan Ada sebuah Zion Atau suatu tempat yang benar-benar Kita harus netral di sana Tempat-tempat benar-benar aman Nah Zionnya itu lah Yang harus kita cari Dan Zion itu di mana? Di dalam diri kita Nah ketika kita sudah memasuki Zion itu Atau tempat yang dianggap aman itu Di sanalah kita akan menemukan Bahwa dimanapun kita berada Di sanalah kita netral Dan di sanalah kita akan bersatu dengan alam Memang gedung ini bukan alam Gedung ini alam Tempat kita tinggal Gedung tempat kita tinggal itu adalah yang kita bangunkannya Disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan Tapi ingat Yang kita tinggal itu adalah yang kosongnya ya Iya betul Iya Jadi bukan yang isinya yang kita tinggal itu Karena kita tidak tinggal di dalam tembok Kita tinggal di dalam suatu lingkungan Yang ditutupi oleh tembok-tembok Kita ditinggal di yang kosongnya Ruangan-ruangan itu kan ya Nah ruangan itu kita isi dengan apa Kita isi dengan apa Sehingga kita akan bisa menjadi merasa nyaman di sana Nah inilah alam Dan kita akan selalu bersatu dengan alam Dalam bentuk apapun Bisa dalam bentuk gedung Jalan Segala macam hiropikuk dan sebagainya Bisa dalam bentuk pohon Batu Gunung dan sebagainya Yang sejuk-sejuk itu Akhirnya kita membuat artifisial kesejukan Yang pakai AC gitu kan Air conditioner dan sebagainya Tapi itulah alam Oke Karena gedung pun dibuat Bahannya dari mana Alam kan ya Ya Alam yang dirubah bentuknya Sehingga membentuk gedung-gedung tinggi Pencakar-cakar-cakar langit Kemudian aspal Dibuat dari mana Maksudnya bahannya dari mana Nah itu kan dari alam juga Alam yang sudah dibentuk jadi gedung dan sebagainya Itulah yang sekarang harus kita beradaptasi dengannya Kita memprofiling diri kita seperti itu Jadi tenang saja Kita hidup masih diup di alam kok Oke Oke Karena alamnya sudah Sudah kita modifikasi aja Memang pintu terbuat dari baja Nah baja dari mana Alam juga kan Jadi semuanya sebetulnya Ini juga Saya di kamar ini Kang Diki di rumah Itu semua juga kanan-kiri Sebetulnya Kalau kita bisa Alam Blending juga alam sebetulnya Alam Alam ya Itu mic di depan Bahannya apa Oke Iya barang-barang elektronik itu bahannya dari mana Oke Iya baterai, litium, dan sebagainya Bahannya dari mana Oke Semuanya alam Oke Mungkin ini kalau dikatakan bahwa alam semesta itu Membantu kita, menyokong kita Ini semua juga alam di depan kita Iya Itu mungkin ke situ ya korelasinya ya Kang Diki ya Iya alam Benar Kang Benar Oke Nah tinggal bagaimana kita Memblending dengan itu semua Blending Enak Begitu bagaimana Kita menerima segala sesuatunya itu apa adanya Lalu kita sudah mulai mempelajari dan memahami semuanya Lalu alam yang ada di sekitar kita inilah Yang nanti akan membuat kita menjadi lebih baik Oke Kita itu akan ada dalam keheningan Ketika keramaian itu terjadi secara luar biasa Keheningan ketika keramaian Iya Keheningan dalam keramaian Kan orang-orang itu rata-rata mencari keheningan itu di tempat yang hening ya Itu cheating namanya Lijik Itu cheating Tapi kan kalau untuk latihan awal-awal kan mungkin perlu kan Nah justru itu perlu itu adalah itu tidak cahit Perlu Tentu di dalam air Perlu Oke Gimana Ini itu sebenarnya kan cheatingnya benar juga ya Kalau misalnya dia mampu hening di dalam situasi hening Ya justru tantangan ini Dimana situasinya lagi hiruk-hiruk dia tetap mampu hening Nah boleh di elaborasi Kang Niki silahkan Ya begini Karena kalau misalnya kita ingin hening di suatu tempat yang hening Kemajuannya itu lama Oke Lama sok lihat Orang-orang bermeditasi kan lama ya Coba kalau misalnya dalam kondisi ekstrim Kemajuan itu akan cepat Ya satu contoh lah misalnya ya Kita disuruh dorong mobil Misalnya dorong mobil-mobilan Dengan mobil beneran Lebih cepat kuat mana Ya kalau misalnya kita belajar meditasi di tempat yang sangat hening Dibantu musik relaksasi dan sebagainya Itu sama dengan kita dorong mobil bom-bom kar Begitu Lila Lila Oke 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 Tapi lihat Sekarang bagaimana kita ingin cepat Berarti kita harus dalam suatu keadaan yang ekstrim Ekstrim itu kita Ceburkan diri saja Kita pandai segala macam kerwetan, masalah, dan sebagainya Nah disanalah Kita diuji secara kuat Agar kita Bisakah kita menjadi netral Bisakah kita menjadi hening Ketika di dalam keramaian itu Oke Berarti masalah datang itu sebetulnya Satu wahana yang belajar untuk kita Untuk tetap bisa menghening di dalam kewesan itu gitu ya Kang Kira-kira ya Betul Betul Ya kita anggap itu masalah Misalnya gitu Tapi Tapi satu pihak kita menganggap itu adalah gemblengan Setiap masalah adalah gemblengan Sekarang begini Ketika orang belajar silat misalnya Orang belajar silat Agar si tubuhnya menjadi kuat Itu tidak bisa hanya dengan begini-begini sekilo kan ya Nah begini-begininya itu Coba sepuluh kilo Dalam keadaan ekstrim Dalam keadaan benar-benar kita sedang didorong kiri-kanan Dan kita harus stabil Terus selalu kita dalam Kuda-kuda tidak boleh berubah dan sebagainya Nah itu kan ekstrim ya Tapi orang cepat kuat ya Iya Oke Iya Oke Nah bayangkan kalau misalnya Kita ngangkat benda Di dalam air Jadi lebih ringan kan ya Nah Kita harus cari yang ekstrim itu Barulah kita jadi cepat kuat Yang ekstrim itu dicari atau datang sih kan Dia datang Boleh cari Boleh cari boleh datang Boleh cari datang jangan ditolak Tinggal bagaimana kita sekarang memblending dengannya Itu yang penting Blending Oke Atau kita bisa memasuki itu secara Secara prinsip air Air itu kan mudah menyesuaikan diri Tapi punya kekuatan luar biasa Sedangkan di tubuh kita itu sebagian besar adalah air Kenapa kita tidak menggunakan filosofi air ini Ketika di dalam hidup Kita tidak belajar pada diri Oke Tekanan air itu luar biasa loh Kalau misalnya ketika dipampatkan Tapi apakah air itu akan rusak Ketika di dalam suatu ruangan yang semakin lama Semakin menekannya Malah semakin ditekan Air itu kan semakin melawan ya Oke Oke Iya Iya Nah itulah air Kenapa kita tidak belajar dari air Manusia itu tidak akan rusak oleh masalah yang segimana berat pun Itu hanya selera saja Sebetulnya tiap masalah itu pasti ada jawabannya Hanya mungkin bagaimana kreativitas orang tersebut Ketika dia menghadapinya Oke Kembali ke air Kang Saya juga baca di rundown bahwa profiling itu air dan api gitu Ya Nanti di profiling ada-ada praktek Ya Mungkin Kang Diki boleh agak lebih diluaskan lagi makna tentang air Kang Diki Karena kan betul 70-80% di dalam diri kita adalah air Apa yang perlu kita apa ya Pekakan atau ikro atau baca tentang air itu Kang Pertama sebelum kita ke air nanti di profiling itu Saya bantu dulu ya Saya bantu dulu ininya Si orang itu kan ada suatu titik yang memang harus dibantu dulu untuk mempercepat Yang namanya titik pituitari disini di otak Nanti saya bantu dulu itu agar menjadi lebih aktif Untuk membantu bagaimana kita bisa menjadi blending lebih baik lagi Dengan pertama itu frekuensi Frekuensi dari semesta itu sendiri Nanti kita akan bisa merasakan gelombang elektromagnetik dari semesta Dan kita bisa merasakan gelombang-gelombang semesta pada kita Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya Setelah itu baru ketahapan selanjutnya Kita berkomunikasi dengan semestanya itu sendiri Biasanya kalau di basic kita mencoba untuk berkomunikasi misalnya dengan awan Dengan angin, kemudian dengan gelombang magnetik yang ada di udara dan sebagainya Lalu malamnya biasanya kita merendamkan diri di air Lembangkan dingin ya Tapi ketika kita berkomunikasi dengan air Nanti air itu tidak akan terasa dingin Meskipun kita berendam di dalam suhu yang sangat dingin seperti itu Itu tidak akan terasa Nah setelah itu baru kita berbicara tentang awal terjadinya semesta Oke Jadi nanti akan saya ceritakan Bagaimana sih awal terjadinya semesta ini Ketika bagaimana sih yang ketika yang namanya Tidak ada itu belum ada Tidak ada itu belum ada Iya Bahasanya juga sudah liar Tidak ada Mending liar daripada minder Dan balik lagi ini memang harus dialami Tidak bisa diceritakan Harus bersaksi All right Bersaksi Yes Oke Kang Itu kunci banget tuh Oke Kang Oke Jadi tadi frekuensi ke air Boleh dilanjut Kang Boleh sebentar minum dulu Oh Teman-teman ya mudah-mudahan Bapak yang Jangan lupa juga minum ya Karena Nyetrum Nyetrum nih Ini pasti nyetrum nih Bahasannya nyetrum nih Bukan apa-apa Nga cablak Tih haus Karena disinilah Saya yang nga cablaknya Oke Oke Nah begini Tadi sampai mana Sampai frekuensi Frekuensi nanti Akang akan Apa Membuat frekuensi itu Terus nanti kita ke air Ya silahkan Nah lalu saya menjelaskan Tentang bagaimana Proses terjadinya Bagaimana itu semesta Awalnya itu Proses dari awal Mulai dari awal banget Jadi nanti itu Ini yang sensitif loh Oke Karena ini tidak dibahas Dimanapun Nah dari kesaksian-kesaksian Kesaksian itu Nanti lama-lama Kita akan mulai memahami Sepertinya suara saya Ada delay ya Bentar Kang Bentar Kang Ini mulai agak turun sedikit pun Dan sebentar Oke silahkan Nah ini juga masih Sebetulnya Tapi gak apa-apa Ya udah gak ada Ya asik Enak Udah gak ada delay Misalnya kalau gak ada delay Itu saya merasa Seperti mendengar suara sendiri Nah Sorry Sorry Kok suara Kang Abunya Tidak ada ya Sok Mangga Kang Akang Lanjut bicara dulu Nanti kalau delay Saya mute saya Soalnya suka tabrakan Kang Si frekuensinya Tambah lagi itu frekuensinya Oh Pakai P Ya frekuensi Kan orang Sunda Mangga Mangga Kang Nah Dari sana Setelah itu semua Kita jelaskan Secara gamblang Dan Ini ya Sebetulnya Ada suatu sisi Yang sangat sensitif Yang namanya Profiling universe Yang hanya Boleh dibahas oleh Mereka-mereka Yang berpikiran terbuka Dan mereka mau Ini apa Mulai memblending Dengan semesta Karena kita akan Diajarkan suatu Pengetahuan-pengetahuan Yang memang tidak ada Dan tidak diajarkan Dan pengetahuan inilah Yang dihapuskan Pengetahuan yang dihapuskan Inilah Yang akan Kita mulai Terus Sedikit demi sedikit Dimunculkan lagi Sehingga manusia itu Akan menjadi dirinya Nah setelah itu Baru Kita masuk ke yang Intermediate Di sana Lebih dalam lagi Setelah itu Baru ke yang Advanced Nah setelah Advanced Setelah itu Gathering Nah gathering itu Mulai prakteknya Mempraktekannya Dengan semesta Mempraktekannya Dengan semua Jadi kita mulai Memperbaiki Semesta-semesta Yang memang Butuh diperbaiki Manusianya Semestanya Kemudian Mulai dari Kita membuat Suatu community Kelompok-kelompok Yang akan Memperbaiki diri Dan semesta Tapi secara bertahap Terus Nambah-nambah 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 Terus Dan kita Mungkin Mungkin nanti Mulai dengan Menggunakan teknologi Sendiri Semuanya Karena teknologi-teknologi Yang ada sekarang Kan malah Mengganggu Dan membuat Tidak seimbang Oke Nah Perlahan-lahan Tapi pasti Kita akan Selalu Terus Meningkat-meningkatkan Kemampuan Dan akhirnya Kita mampu Membangun planet ini Dengan baik Dan tujuannya itu Oke Oke Jadi poinnya Kalau saya boleh Recap dulu Dari pembicaraan kita Di awal Bahwa profiling itu Nomor satu Adalah kemanunggalan Bagaimana kita Belajar tentang Kemanunggalan Terus Move in Udah pasti ya Itu Kang Diki selalu Ulang-ulang Untuk mengingatkan kita Tentang move in Keseimbangan Menjadi receiver Dan yang paling penting Adalah blending Nanti juga akan Diajarkan di profiling Di tanggal 22 ini Adalah bagaimana Untuk berinteraksi langsung Dengan alam semesta ini Semesta ini Dengan salah satunya Air dan api Gitu ya Kira-kira ya Oke Oke Nah Kang Diki Sekarang gini Itu semua Semua orang Bisa kan Gitu ya Kang Diki Karena ini ada Pertanyaan bahwa Apakah semua orang Bisa melakukan Dan bisa merasakan Blending itu Gimana Kang Diki Harusnya bisa loh Karena fitrahnya manusia itu Bisa Manusia itu selalu Akan bisa Melakukan blending itu Karena pada dasarnya Manusia itu Tidak akan pernah hidup Kalau tanpa alam Jadi Tanpa alam Manusia tidak akan Pernah bisa hidup Misalnya Oksigen kan dari alam Manusia kalau tidak ada Oksigen tidak hidup kan Manusia kalau tidak makan Dan makan itu di alam Ya tidak akan hidup juga Nah kenapa sih kita tidak Merasakan Yang membuat kita hidup itu Kita hanya Menyedotnya saja Menyerapnya saja Tapi tanpa memikirkannya Tanpa Membahasnya lebih jauh Dan lebih dalam Dari sanalah Kita harusnya Sudah mulai Terus Sedikit demi sedikit Mulai mengenal Apa yang membuat kita hidup Sehingga kita akan Mengenal Siapa yang bikin Oke Mungkin itu Yang jadi esensi Kata-kata Manarufah Nafsah Fakot Arofah Robah Siapa yang Mengenal dirinya Mengenal Gitu ya Kang Diki ya Sebetulnya begitu Sebetulnya begitu Hanya masalah Kebanyakan manusia Terjebak di ritual Tanpa spiritual itu Padahal ritual itu Ada makna-maknanya Tinggal sekarang Bagaimana Setelah kita Mengenal Siapa yang membuat Dan menjadikan Taukah kita Siapa yang menciptakan Ada perbedaan Antara menjadikan Dan menciptakan Makanya nanti Itu akan dibahas Di profiling universe Bukan apa-apa Kalau dibahas Di sini Terlalu dalam Bukannya Merahasiakan Ilmu ya Tapi kalau Misalnya Belum siap Bakal jadi fitnah Oke Oke Tidak semua orang Bisa terbuka Dengan Sesuatu yang Berbeda gitu ya Kang Diki ya Betul Apalagi mereka Yang tidak terbukanya Itu sangat banyak Mayoritas ya kan Iya Itu mayoritas Oke Karena begini Rata-rata mereka Yang tidak terbuka Itu rata-rata Yang mencari pengikut Kan ya Mereka paling tidak suka Kalau pengikutnya Pindah Makanya Ini yang Harus kita jaga Pula Ya kita mah Blending saja Kan blending itu Bukan hanya dengan semesta Tapi dengan manusia juga kan ya Oke Oke Kita blending 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 Dengan siapapun Yang harus Kita blendingi Oke Oke Nah kalau tadi Bicara air Kang Terus api Gimana Kang Sedikit aja kan Tadi ada air dan api Mau gak Iya Kalau api itu Sebetulnya kita Awalnya ketika basic itu Kita mulai memahami Sifat api itu Seperti apa Nah ketika api itu Harus besar Kita komunikasi dengan api Dan kita suruh api itu Membesar Biasanya si api itu Nurut membesar Kita suruh Mengecil Mengecil Suruh besar lagi Besar lagi Mengecil lagi Mengecil lagi Nah ada orang yang menganggap Itu adalah orang-orang Majusi katanya Orang-orang penyembah api Padahal Tidak ada orang Menyembah api Yang ada orang Itu mengendalikan api Dan memahami Sifat api Tapi orang itu Tidak akan mengenal api Yang di luar Sebelum dia mengenal Api yang ada Di dalam dirinya Oke Oke Yes Tapi jangan api-api Atau pura-pura Sampai api-api Iya Api-api Oke Jadi Inilah kita Ketika kita sudah Memasuki sesuatu Yang memang Seharusnya kita Masuki Disanalah mulai Kemajuan itu akan Kita rasakan Dan inilah yang ditakuti Oleh mereka Yang selalu ingin Membuat manusia-manusia Menjadi robot Berarti kita belajar Tentang profiling universe ini Kita lagi belajar Jadi Neo Yang keluar dari sistem Mungkin ini terakhir Dari saya Karena saya ingin Lebih banyak interaktif Sama teman-teman semua Saya rasa ini pertanyaan Udah banyak pisan Saya ngambil yang terakhir Dari teman-teman ini Ketika kita sudah Blending Apa sih ciri-cirinya Gitu kira-kira Silahkan Ciri-cirinya itu Tidak ada sebetulnya Tiap orang itu Punya ciri khasnya Saya tidak bisa Memukul rata Kamu pukul rata Mereka diseragamin lagi Ato Kan tiap orang itu Punya kebajuan masing-masing Punya tugas masing-masing Tidak akan pernah bisa Dipukul rata Dan disamaratakan Antara satu orang Dengan yang lainnya Misalnya Dia ahli berenang Tidak bisa Tiba-tiba kita suruh Kamu harus jadi Ahli matematika ya Tidak bisa Kita nyuruh ikan Manjat pohon Oke Oke Nah inilah Kita akan Melihat Misalnya orang itu Punya Bakatnya di apa Dan Dia tugasnya apa Di planet ini Itulah yang kita munculkan Makanya kenapa Blending itu Gerakannya nanti Pasti akan berbeda Tiap orang punya Gerakan blending Yang berbeda Tidak akan sama Oke Jadi tidak akan pernah Bisa disamaratakan Karena wajah pun berbeda Kalau bisa disamaratakan Tiba-tiba Begat nasar Wah aku maha Hayo Wajahnya tiba-tiba Sama semua Gitu nya Oke Mungkin kan Kalau kita bicara Blending tidak sama Tarian juga mungkin Salah satu dari Dapat dari situ kali ya Ada tarian Betul Termasuk Juru silat juga Juru silat Oke Iya sama Juru silat juga sama Makanya Juru silat yang bagus itu Dia seperti tarian kan ya Iya Karena dia tidak Membentur tenaga lawan Dia memanfaatkan tenaga lawan Untuk mengalahkan lawan itu Itu ilmu silat yang tinggi Ilmu silat tingkat tinggi itu Tidak lagi Ada pukulan lurus ke depan Tidak ada Tidak ada pukulan-pukulan lurus Yang ada adalah Melingkar Dan lingkaran-lingkaran Dia lingkaran-lingkaran Untuk memanfaatkan tenaganya Lalu dari Pemanfaatan tenaga itu Dia ikuti tenaganya Untuk ditambah sedikit tenaganya Jika Ketika terjadi benturan Kan itu berkali-kali lipat ya Dan ilmu silat Yang lebih tinggi lagi Itu tidak Tidak jadi berantemnya Kirain silat lidah Silat lidah Bahaya Oke Jadi Wah tidak sabar Tunggu hari Jumat Menarik sekali Dan mungkin Teman-teman Ini sudah penuh sih Sudah penuh Nanti mungkin teman-teman Yang nanti mau Atau Apa namanya Berminat untuk Mengikuti Profiling Universe Nanti akan diberitakan lagi Yang Januari Tanggal 22 ini Sudah penuh Tenang nanti Dapat ceritanya dari saya Nanti ceritainlah hasilnya Dongeng Nuhun bilang Mereka tepuk tangan lu dong Buat Kang Diki ya Hatur Nuhun nih Wah asik banget nih Luar biasa Mantap ya Oke Sudah ada nih peh Belum Kang Belum Kita tanya jawab dulu Ini yang paling bagus Semangat Kang Seru Kang Oke jadi Wah seru ya Jadi tadi bicara tentang Kemanunggalan Berbicara tentang Bagaimana kita masuk Kedalam sistem Apa namanya Belajar tentang sistem Gimana keluar dari sistem Disadari bahwa kita Lagi ada di sistem Yang ya Disamakan Diseragamkan gitu ya Dan kita belajar Untuk keluar dari situ Untuk menemukan diri Jadi Yang satu saya highlight Tadi Tesla lah Atau siapapun Receiver itu adalah Orang yang menemukan Dulu dirinya gitu Tidak menjadi orang lain Jadi Betul Ya itu poin pentingnya Dan itu sih Kang Yang paling menghentak adalah Kalau sekarang Sering meditasi Nyari tempat yang sunyi Ma Citing gitu ya Citing Belajarlah meditasi Di tempat Lila setuju Kang Oke Kang Besok saya mau meditasi Tapi sekarang Nyari tempat rame Agak susah sih ya Ya udahlah ya Karena Karena kena PSBB ketat Oke Kang Ternuhun kita ke Mas Aryo Silahkan Mas Aryo Suara saya aman ya Aman Mas Aryo Silahkan Aman Jadi kalau diizinkan Saya ingin mengajukan Dua pertanyaan Ya Silahkan Diizinkan Jadi untuk pertanyaan pertama ini Sebagian orang memandang Bahwa kegiatan membaca alam itu ya Adalah hal yang Membuang waktu dan uang Mungkin secara ekstrim Membaca alam bisa dianggap aneh Atau menistakan Saya yakin Bang Diki pasti pernah Mendapat feedback Dari orang-orang tertentu Seperti itu Nah tapi kalau Ada insentif ekonomi Secara langsung Misalkan berupa uang gitu ya Dari hasil membaca alam Banyak orang yang menjadi tertarik Nah kemudian pertanyaan saya adalah Bagaimana cara mencetakkan sistem Agar ada insentif ekonomi Saat membaca alam Sehingga lebih banyak orang yang tertarik Itu pertanyaan saya yang pertama Oke Jadi narik gitu ya Gimana caranya banyak orang Untuk membaca alam Oke silahkan Terima kasih Yang kedua silahkan Yang kedua Nah yang kedua Ini mungkin khusus untuk Masyarakat-masyarakat Yang terpinggirkan ya Jadi Cara praktis seperti apa Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat terpinggirkan Seperti mereka yang Terpinggirkan Jembatan Yang tinggal di kolong jembatan Misalnya Agar merasa tertarik Untuk membaca alam Itu saja pertanyaan saya Terima kasih Oke Oke Jadi ini mungkin Berbicara yang satu Tentang sistem Bagaimana menarik Supaya orang Lebih mencintai alam gitu Atau lebih tertarik ke alam Dan bagaimana Kepada yang terpinggirkan Dalam tanda petik gitu ya Mangga kan Berarti Ya harus dilihat Saya dulu ya Karena saya kan contoh ya Dari membaca alam Saya jadi penemu Dari penemu Saya bisa berproduksi Dari Saya punya beberapa pabrik kan ya Saya bukan orang miskin Kasarnya mah Oke Jadi poinnya ketika Ketika ini Ini udah langsung Penyaksian Bukti nyata Bahwa membaca alam itu Bisa menghasilkan Gitu ya Kang Diki Iya lah Oke Orang-orang jualan minyak Itu dari mana Dari membaca alam Kan mencari Kan minyak Titik minyak itu dimana Meskipun mereka itu Pakai alat Misalnya Untung mereka pakai alat Jadi masih banyak distorsi Coba kalau misalnya Mereka pakai alat Yang diberikan langsung Oleh sama menjadikan Di otak kita Itu lebih akurat Dan tidak keluar Jutaan dolar Untuk tes-tes Coba-coba mencari minyak Gitu ya Nah Seperti waktu dulu Saya pernah menunjukkan Yang namanya Ini apa Tambang batu kebara Tambang minyak Dan sebagainya Yang akhirnya Saya berhenti Karena seolah-olah Saya menzolimi alam itu Meskipun titiknya akurat Itu hanya sekedar Pembuktian aja dulu Oke Oke Dari membaca alam itu Sebetulnya Itu isinya adalah Pohon duit loh Cuman mungkin kan Mungkin ya Mungkin orang tuh Nggak kuat sama prosesnya gitu ya Dia harus baca dulu Ya kan Kang Diki jadi sekarang kan Nggak cuma setahun dua tahun Gitu ya Kira-kira Betul Wah saya dianggap aneh Dari dulu Ini frikosoid katanya Kalau sekarang masih nggak Masih Masih Kirain sekarang udah nggak Iya dulu dianggap frikosoid Sekarang dianggap alien Genwela Genwela Oke Kang Nah yang kedua Kang Apa upaya untuk Untuk bisa menyebarkan ini Ke orang yang mungkin Informasinya tidak terlalu banyak Atau mungkin ya Kadar-kadar pendidikan Atau kesempatan Untuk mendapatkan informasinya Tidak terlalu banyak Gimana Kang Diki Begini mereka yang terpinggirkan Itu karena mereka memilih Untuk jadi masyarakat Seperti itu Apakah mereka itu Menyesuaikan dirinya Atau mereka sudah Menyenangi Dengan Keadaan mereka Setiap keluhan mereka itu Setiap keluhan-keluhan mereka itu Hanya keluhan di mulut saja Tidak berubah mereka Untuk berubah nasibnya sendiri Nah kalau misal Tiba-tiba mereka kita ajarkan Eh Jang Atau Nak Atau siapapun lah Mas Pak Dan sebagainya Yang di masyarakat pinggiran itu Yuk belajar blending Bersatu dengan alam Eh siap gering Tiba-tiba Iya tiba-tiba Jeleng di depan mereka Yuk Belajar blending yuk Biar nanti Kita akan Bisa membuat diri kita Menjadi lebih baik Nah Tapi karena mereka Sudah memilih Tinggal seperti itu Dan mereka Sudah tidak merasa Terganggu oleh lingkuan Seperti itu Dan mereka Lihat saja Lihat saja mereka Apakah mereka Berkeluh kesah Dan sebagainya Mereka masih bisa ketawa Ketiwi kok Diajak untuk pindah saja Susah ya oleh Bu Risma waktu itu Oleh menteri loh Menteri sosial loh Diajak pindah Gitu kan Dikasih rumah yang baru Dan sebagainya Susah loh Yang dibantaran kali Dan sebagainya Karena apa Itu pilihan mereka Oke Pilihan Itu pilihan mereka Tapi kalau misalnya Kita ingin berubah mereka Sesuai dengan Apa yang kita lakukan itu Itu memang butuh waktu Maksudnya Tidak sebentar lah Dan biaya yang sangat besar pula Kita harus Ini apa Benar-benar Menerjunkan diri kita Dan fokus di sana Bisa sebetulnya Bisa Sangat bisa Kita bisa ajak mereka Tapi dengan satu syarat Satu Perut mereka kenyang Dua mereka tidak susah Karena ketika mereka kenyang Lalu mereka sudah hidup dengan nyaman Kita beri sesuatu yang Sesuai dengan selera mereka Kenyamanan yang sesuai dengan selera mereka Mereka tidak usah repot Sana sini lagi Itu ini dan sebagainya Nah itu harus konstan Dan ketika sudah konstan Mereka masuk ke zona nyaman Ketika mereka memasuki zona nyaman Mereka sudah tidak akan bisa Di ini apa Dibawa lagi ke sana Yang sebelumnya Bahkan mereka mengatakan Dan bercerita Dulu saya susah begini-begini Berhidup di bantaran kali Dan sebagainya Itu bisa jadi cerita mereka Dan sekarang mereka sudah hidup Bersama semesta Dan alam yang baru Dengan mereka Alam yang barunya itu apa Apartemen Apartemen Terus beri fasilitas Dan sebagainya Mereka diberi Yang namanya Mata pencaharian sendiri Sumbernya Itu harus sepaket Asli itu harus sepaket Satu itu Yang tadi yang pertama juga Itu belum selesai Sebetulnya pertanyaan pertama Apakah dengan yang namanya Kita berkolaborasi Kita blending dengan alam itu Akan ada hasil yang didapat Karena di dunia materialistis Sekarang ini Semuanya diukur dengan materi Materinya itu berarti dengan uang Kalau kita itu sekarang Kita menganggap semua materi itu adalah uang Kenapa uang? Karena itu yang bisa ditukar jadi apa saja Tidak zaman dulu Barter Nah Sebetulnya sangat bisa Ketika kita Blending dengan semesta Semesta akan memberikan ilmunya pada kita Ketika ilmu itu kita terima Menjadikan satu produk Produknya itu di Mulai kita Ini apa Mulai kita produksi Mulai kita jual Dan sebagainya Ya satu contoh lah Kita membuat yang namanya Anti-clan Itu kan semesta yang memberikan Semesta memberikan ketika Yang namanya ini apa Ketika yang namanya Mulai terjadi yang namanya Serangan virus Dalam tanda kutip ya Serangan virus Serangan bakteri Dan sebagainya Nah Ketika semesta memberikan Yang namanya jawaban Untuk itu Kita lalu buat Untuk meningkatkan antibodi Dan sebagainya Ini tidak bisa disebut vaksin ya Ini tidak bisa disebut vaksin Tapi sebetulnya Ini adalah satu cara Untuk meningkatkan antibodi Yang antibodinya itu Akan melawan virusnya itu Secara efektif Jadi sehari juga beres Tanpa komorbin Bisa gitu kan Nah Nah dari sana Itu kan ada yang namanya Penghasilan-penghasilan Kita bisa kehidupin orang Dan sebagainya Jadi dari semesta itu Bukan kita saja yang Bisa dihidupi Tapi orang lain pun Bisa kita hidupi Bahkan banyak orang lain Yang terselamatkan Begitu Terus ada lagi Misalnya Saya bikin yang namanya Misalnya ya Reaktor thorium Fusi dingin Itu kan dari alam juga Pengetahuan itu Dari blending Dengan alam semesta Dan mulai Kita buat Buat-buat Disesuaikan dengan Bahasa kaumnya Seperti sekarang Itu baru saya upload tuh Baru tadi saya upload Membuat thorium Di Youtube Di Youtube Oke kan Channel di Youtube Kang Diki Apa namanya kan Investigasi Astral Waduh Channelnya Saserem Investigasi Astral Karena dari Bukan Bukan Asgar Itu sana jauh ya Itu negerinya Thor Bukan asli Garut Oke Kang Diki Nuhon ya Jadi poinnya Bener ya Kita harus Mungkin ada Saya juga tadi Baru ngebut Kang Diki Bahwa Semua juga Kalau kita berurusan Sama alam Ya pasti menghasilkan Bener sih Pasti menghasilkan Sangat menghasilkan Misalnya begini Kita jualan Kita bersatu dengan alam Kita mengetahui persis Janganlah padi itu Maunya apa Kita tanam padi Secara organik Dan secara baik Dan hasilnya Itu jauh lebih baik Daripada padi yang biasa Oke Dan orang-orang Pasti ngejar Pastikan ada hasil ya Oke Ya semuanya itu Pasti seperti itulah Tinggal kita bagaimana Menerjemahkannya Kedalam materinya Cuma itu Kenapa saya tidak bahas Itu Karena tujuan awalnya Memang bukan itu Tujuan awalnya adalah Saling memakmurkan Oke 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 Saling memakmurkan itu Bukan hanya Dengan manusia Dengan semestapun Kita harus saling memakmurkan Gitu Tah Nuhun Kang Diki itu Lama ya Itu dua pertanyaan Lama Kalimat terakhir itu Menarik tuh Tujuannya bukan Dalam tanda petik Kapitalis misalkan ya Tujuannya bukan dalam Tanda petik Bisnis yang besar Tapi memakmurkan Dan dikomakan Sama Kang Diki Pemakmuran itu Bukan hanya manusia Tetapi semua Sama kayak Samperazan tadi Nuhun Kang Diki Keren luar biasa Oke berikutnya Silahkan Mas Yudo Oke Samperazan Kang Diki Sampiasa Tanya lagi Karena sering Kang Diki Salon Saya jadi begini Silahkan Mas Yudo Saya dari kecil sih Sudah dengar Dulu jaman kerajaan Dulu mungkin Entah ratusan Atau ribuan tahun yang lalu Bang Sanusantara ini Kalau ada masalah Di kerajaan Itu bukan Kayak sekarang Ada penelitian Atau keluar Cari-cari keluar Enggak Tapi move in Paling enggak Rajanya Atau pihageng Atau para pendeta Utamanya itu Kali istilah Jawa itu Manekong ya Manekong itu Atau manekong Minta bertunjuk Pada yang maha kuasai Sehingga Solusi semua Permasalahan itu Adalah Dapat wangsit Dapat bertunjuk Langsung Seperti Kang Diki Mala itu Mungkin 100-200 tahun Yang lalu Masih Atau mungkin 500 tahun Yang lalu Atau 1000 tahun Yang lalu Kalau menurut Kang Diki Dulu kan Budayanya seperti itu Hilangnya kapan Kang Diki Kok tahu-tahu Lenyap Begitu saja Berapa ratus Tahun yang lalu Sehingga selalu Kalau ada masalah Move on dulu Bukan move in dulu Oke Terima kasih Mas Yudho Terima kasih Oke Kang Diki Biar kita bisa langsung Agak meluas Jadi Abis ini Kita ke penanyaan berikutnya dulu ya Kita satuin Bapak atau Mas Muhammad Mahfud Silahkan Halo Halo Mas Muhammad Mahfud Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Silahkan Kang Rampiaza Alhamdulillah Silaturahim Tabarukan Alat berkah kembali Setelah berapa bulan Sehat ya Kang Oh harus Kalau gak awas Ya kepada Mbak Pak Andiki Dan terima kasih Kepada Kang Abu Marlo Yang mengfasilitasi Dalam silaturahim Yang sangat Istimewa ini Saya mau tanya ini Terkait dengan profiling Universe Ini kaitannya dengan Awal 2021 ini Kita banyak di Uji Atau dicoba Bangsa Meselantara Atau bangsa besar Indonesia Dengan banyaknya Bencana alam Baik bencana Transportasi Kemarin Transportasi Udara Sekarang ada Bencana Banjir Ada Tempang Ada Ombak besar Dan sebagainya Nah Adakah Cara Atau Kiat-kiat Selain yang Sifatnya Normatif Seperti ya Kalau Saya Muslim Zikir Lawat Sebagai orang Jawa Eling Sado Gitu Itu Pertama Mengurangi Banyaknya Bencana Yang terjadi Di Indonesia Khususnya Ataupun Bencana alam Di universe Atau di dunia Pada umumnya Terus yang kedua Ketika Di dalam kondisi Banyak ujian Cobaan Tentunya Tentunya Kita selalu Minta tolong Pada Allah Dan Rasulnya Tuhan Yang Maha Esa Kuasa Gusti Nungersa Selamatkan Adakah Cara Yang Ataupun Aplikatif Ketika Dalam kondisi Terduga Misalnya Kita Kalau Saya Misalnya Dengan Ilmu Niten Atau Niteni Di rumah Sedang Melakukan Apa Tahu Ada Getaran Kemudian Berapa Menit Atau Berapa Menit Tepatnya Itu Baru Dapat Info Ternyata Baru Ada Jumpah Tapi Sebelumnya Terasa Nah Ketika Terjadi Bencana Yang Tak Terduga Adakah Cara Atau Metode Ya Kaitannya Dengan Profiling Universe Agar Kita Itu Ya Normatifnya Didelamatkan Oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa Tapi Sebenarnya Itu Diri Kita Bisa Menyelamatkan Diri Kita Keluarga Kita Oke Dari Marah Bahaya Tersebut Terima Kasih Mas Abu Marlo Dan Terima Terima Kasih Mas Terima Kasih Oke Kang Jadi kita ada dua Dua penanya Puntan Satu Mas Yudha Tadi berbicara tentang Dari zaman dulu Kerajaan itu Kalau ada sesuatu Itu ke dalam Kapan hilangnya Dan kenapa Tadi dari Mas Muhammad Mahfud Berbicara tentang Bagaimana Menyikapi Ya balik lagi Yang kita awal Di awal Ngomongin bencana Sebetulnya Bukan bencana Di Indonesia Dan cara Yang praktis Kalau tadi Ditanyakan Untuk kita Bisa Membaca Ini semua Dan bisa Mengalirkan Mangga Kang Niki Ya Dari awal Yang pertama Itu tadi Dari Mas Yudho Ya Nah Sejak kapan Hilangnya Ketika Kerajaan-kerajaan Di Nusantara Bekerja sama Bisnis Dengan Belanda Karena Yang datang Ke kita itu Adalah Verenig Perusahaan Nah perusahaan-perusahaan ini Sudah terus Mereka kan bawa Holden tuh Bawa emas Dan sebagainya Kan untuk Mulai berdagang Dengan kita Sehingga Yang mereka Bawa itu Adalah hal-hal Yang baru Bagi raja-raja kita Mulai Bekerja sama Di sana Mulai ada Yang namanya Timbal balik Dan sebagainya Mulai ada Itu ini Itu Dan dikenalkan Pada hal-hal Yang baru Sehingga hal-hal Yang tadinya Menjadi sakral Dan ritual Dan sakral Itu akhirnya Menjadi hilang Lambat Lambat laun Menjadi hilang Dan kemudian Hal-hal baru Mulai masuk terus Hal yang baru Mulai masuk terus Dan pengaruh Belanda itu Luar biasa Memang hanya Belanda Tidak juga Portugis Masuk Kemudian Setelah Belanda Jepang Setelah ini Dan sebagainya Jadi sebetulnya Pada dasarnya Kita ini Tidak dijajah Oleh Belanda Tapi kita Bekerja sama Dengan mereka Bekerja sama Dalam artian Dagang Tapi karena mereka itu Penetrasinya Luar biasa Dan akhirnya Seperti kita Yang terjajah Oleh mereka Seperti kita Terjajah Oleh mode Misalnya Pakaian 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 kita Yang namanya Tradisional itu Orang-orang Jarang sekali Berani pakai sekarang Karena dianggap Kam seupai Padahal Tahun 80-an Saya juga ke cafe kemarin Pakai sarung Dilihatin sama orang Jadi sarungan Ya tapi Gak apa-apa Gak apa-apa Dari sana Nah itulah Yang mulai Ini apa Orang-orang itu Mulai terkondisikan Nah sejak itulah Akhirnya setiap Yang namanya Masalah Yang dialami oleh Suatu kerajaan Dan sebagainya Itu Diselesaikan oleh Para pendatang ini Dibantu 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 terus Akhirnya semuanya Jadi ketergantungan Para pendatang ini Dan akhirnya Mereka tidak butuh Lama-lama menjauh Lama-lama menjauh Dari Kearifan lokalnya Ketika Kearifan lokal itu Mulai ditinggalkan Ya sudah Hilang Akhirnya Apalagi sekarang Manusia itu Ketika ada masalah Mencarinya kemana Mbahnya Mbah Google Sebelumnya Itu paling praktis Itu paling praktis Itu paling praktis Cara membuka Cara membuka Botol Galon misalnya Galon yang gede Cara ngebukanya Susah itu ada di Google Ada Praktis kan Tapi kan sebelumnya Kita diajak Untuk Ini apa Untuk Berteriak dulu kan Sebelum Google kan Ada Yahoo Jadi kan teknologi ini Yahoo Google ini Membuat kita Maju atau Gimana nih Gila-gila Nah jadi Kearifan lokalnya Pertama jadi hilang Jadi hilang ya Oke Terus kedua Kepekaan kita Pada semestanya Juga hilang Karena dianggap Semua jawaban itu Dari di Google Padahal tidak Semua jawaban itu Ada di Google Dan itu selera umum saja kan Akhirnya kan ya Nyari di Wikipedia Nyari di Siapapun bisa Ngisi Wikipedia Yes Betul Siapapun bisa Ngisi Wikipedia Misalnya kita mencari Jawaban bagaimana Ini apa Membuat ini Membuat itu Coba bikin Batretorium Ada nggak di Google Paling ujungnya Ke saya lagi Oke 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 Nah Semacam begitu Jadi Sebetulnya Itu hilang Sejak ketika Kita bekerja sama Dengan para pendatang Para pendatang Para pendatang ini Mulai dari semua bangsa ya Karena mereka tahu persis Bahwa di kita itu Makmur Di kita itu Gemahri pahlaw jinawi Di kita itu memang Suatu negeri Yang mereka harus datang Karena mereka Tidak punya kekayaan alam Oke Kita ini Sarat dengan Kekayaan alam Tapi karena kita Sudah enak Hidupnya sudah enak Akhirnya ya Mereka Memanfaatkan Keenakan Kita Ini Terus Data-data Yang mencari Petunjuk itu Ketika perang Perang Raja-raja itu Cari petunjuk Begini Mencari Petunjuk Untuk Mengalahkan Musuhnya Mencari Petunjuk dari Sang Hyang Widi Mencari Petunjuk dari Petunjuk para dewa Dan sebagainya Padahal yang dia Connect itu adalah Semestanya Dan itu ter-connect Pada musuh-musuhnya Dan akhirnya dia tahu Bagaimana cara Mengalahkan musuhnya Tapi kan itu perang ya Nah ketika Paceklik Ketika dihajar oleh Yang namanya Hama Ketika dihajar oleh Yang namanya Kekeringan Ketika dihajar oleh Yang namanya Banjir dan sebagainya Bagaimana Mengatasi dan sebagainya Nah sebetulnya Kearifan-kerifan lokal itu Seharusnya kita Munculkan terus Karena jawaban yang Paling objektif adalah Di sana Terus Kepertanyaan itu Kang Mahfud tadi Ya Dan itu bagaimana Kenapa itu Seperti Apa yang namanya Bencana-bencana dan sebagainya Nah kenapa Tadi kan kita sudah bahas ya Yang namanya Bencana itu Sebetulnya Kenapa kita Menganggap Penyeimbangan ini Adalah bencana Sejak awal Kita sudah bahas Bahwa Ini bukan bencana Tapi ini adalah Proses keseimbangan alam Dan itu adalah Konsekuensi yang dibuat Oleh manusia itu sendiri Jadi inilah hasil Karya manusia Jadi semua Yang namanya Banjir Semua yang namanya Gempa Semua yang namanya Erupsi dan sebagainya Itu adalah Sebab akibat Dari apa yang dilakukan Oleh manusianya itu sendiri Kita tidak pernah bisa Menyalahkan alam loh Gak pernah Itu adalah feedback Itu adalah timbal balik Itu adalah yang namanya Hasil dari konsekuensi Apa yang kita lakukan itu Saya kaitkan sedikit Kang Itu kalimat tadi menarik banget nih Ada yang ditanya dengan blending dengan manusia Misalnya Kang ini simple aja Kalau di semestara ini cuma ada dua Saya sama orang lain Misalnya cuma ada dua gitu A sama B gitu misalkan Yang satu oke, yang satu gak oke Nah yang oke juga akan dapat impact dari yang gak oke Kan gitu ya dalam tanda petik Ketika yang gak oke ini misalkan merusak apa dan lain-lain Nah nanti mungkin Kang Diki boleh sedikit kaitkan Blending dengan manusia itu Bagaimana gitu progressingnya Begini, oke itu menurut siapa Oh yes, oke Dan tidak oke itu menurut siapa Tapi yang jelas Manusia itu serat dengan kepentingan Karena menurut mereka yang merusak alam juga mereka oke kan Gue oke, gue kaya raya loh gitu kan Dan sebagainya Mereka jualan dari hasil jarahannya pada Semesta Nah jadi kemudian ada lagi yang Mengatakan yang Yang katanya Mereka memelihara semesta Itu juga oke Itu juga oke Nah misalnya Ketika kita mulai sudah mulai Yang namanya ini apa Mulai beradaptasi dengan semuanya Mulai blending dengan semuanya Kita Tidak membuat penilaian oke atau tidak oke Itulah kuncinya Lihat secara keseluruhan Misalnya Terjadi kecelakaan pesawat Kan kita tahu Bahwa itu pasti ada penyebabnya Dan penyebabnya itu apa Alamkah Atau karena pesawat itu sudah terlalu tua Jadi kena turbulensi sedikit saja Semua mesinnya mati Lalu kemudian jatuh di laut Semacam begitu Dan kemudian bagaimana sih caranya Kan tadi teknisnya kita akan selalu minta bantuan pada Allah Memang Allah selama ini tidak pernah kasih bantuan pada kita tiap hari Allah itu setiap hari loh Memberikan pada kita Jangan tutup mata kita Jangan tutup telinga kita Kita itu hanya selalu membuka Bantuan-bantuannya itu yang sesuai dengan selera kita Cik atulah Tiap detik Tiap detik Allah itu sama menjadikan itu memberikan semua fasilitas pada kita Apalagi yang kurang Kenapa kita masih nuntut-nuntut sih Gitu kan Coba manfaatkan yang sudah diberikan itu semuanya Manfaatkan Kita tidak memungkiri Itu bahasa kita Allah Mungkin bahasa agama lain berbeda Mungkin apa-apa-apa dan sebagainya Nama boleh berbeda Tapi makhluknya tetap satu Zatnya tetap satu Ya silahkan Tapi kenapa kita suka ngelilingit Kalau kata istilah Sunda Kenapa kita itu suka Ini apa Menganggap bahwa Apa yang namanya bantuan itu Apa yang kita pintakan itu harus sesuai dengan sederhana kita dong Jangan begitu Jangan begitu Inilah yang namanya Sang Maha Menjadikan Sang Maha Mengetahui dan Sang Maha Menjadikan Jadi selalu memberikan bantuan setiap detik pada kita Janganlah Janganlah menjadikan Sang Maha Menjadikan Sang Maha Mengetahui untuk bekerja Jadikan laku ini Jadikan laku itu dan sebagainya Emang selama ini lu apa Setiap hari itu ada di dalam diri kita lebih dekat dari Nadi Cuman batasannya suka atau nggak suka Cocok atau nggak cocok Iya selera Akhirnya akhirnya kita Ya kita itu ingin Sang Maha Menjadikan dan Sang Maha Mengetahui itu sesuai dengan selera kita Jadi siapa Tuhan ya sih disini Itu keren Jadi siapa Tuhan ya sih Siapa yang ngatur gitu ya kan Iya Puan bodor kita yang ngatur Allah atau Allah yang ngatur kita sih Tolong deh Tolong Tolong Oke Jadi kitalah yang seharusnya yang diatur oleh Sang Maha Sang Maha Sang Maha lah yang mengatur kita Biarkan dia bekerja Karena memang dia itu Tiap detik membantu kita Hanya kitanya Ini nih Jangan sumum bumu Melayar jiun Dibutakan ditulikan dan sebagainya Jangan merem kita Kita itu melihat Tapi tidak memperhatikan Kita itu mendengar Tapi tidak mendengarkan Kita itu merasa Tapi tidak merasakan Oke kan Nah akhirnya Yang terjadi Tertutuplah kita pada Sang Maha Menjadikan itu Bilangnya berzikir Berzikir itu mengingat Allah Artinya kan ya Ya bagaimana mengingat Bersaksinya aja belum Iya bener kan Itu poin penting banget kan Iya Bagaimana kita melihat Bersaksinya aja belum Bagaimana kita mengingat Bersaksinya aja belum Jadi yang terjadi Adalah Kita berbohong Pada Sang Maha Menjadikan Kita jadi pembohong Pembohong pada Allah Ngaku-ngaku bersaksi Padahal tidak Janganlah berbohong Pada Allah Jangan berbohong Pada Allah Jujurlah pada Allah Kita tidak akan Bisa bersatu Memahami Kalau misalnya kita selalu Berbohong Pada Yang seharusnya Kita jujur Kepadanya Ya tidak akan Dapat apa-apalah Jadi kuncinya Kuncinya ini Untung Mas Fafun Janganlah berbohong Pada Allah Jujurlah pada Allah Kalau kita bersaksi Kalau kita mengaku bersaksi Benerlah Kita harus benar-benar bersaksi Jangan ngaku-ngaku doang Itu kuncinya Jangan berbohong pada Allah Oke Nuhun Kang Diki Wah Jero Kang Jero Kang Oke Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan bisa menjawab Kita ke Ibu atau Mbak Elvi Mustika Silahkan Sudah Ya Sudah Sudah Assalamuala Assalamuala Sang Purasun Sang Tess Diki Salam kenal Oke Kang Diki Saya tuh dari Kecil tuh Sensitive ya Terus di Awal tahun 2020 itu Saya tuh Sangat-sangat Blending with you Ketika Saya Matahari Terbit Terbenam Bulan Bintang Awan-awan Juga melihat Tumbuhan Binatang Saya Serasa melihat Apa Tajalinya Awal Di sana Terus Dan saya Sangat Energinya Biasa Juga Saya Seorang Empat Saya itu Mudah sekali Menarik Energi Orang Apalagi Energi Negatif Itu Akan Terasa Kepada Tidak Nyaman Seperti Yang Sebelumnya Juga Hampir Mirip Kalau Ada Bencana Apalagi Sekarang Banyak Gempa Dua Tiga Hari Itu Merasakannya Kadang-Nak Terasa Sakit Getaran Getaran Itu Beras Apa Ada Cara Bagaimana Memproteksi Untuk Negatif Tidak Tersinggalkan Tubuh Kita Terus Itu Pertamanya Sama Satu Apa Yang Terjadi Dalam Perjalanan Saya Dan Seperti Itu Sering Tentang Surat Al-Anbiya Akhirnya Berapa Kali Saya Berdaburi Itu Memang Relapse Jalanan Saya Di Ayat Sorry Tadi Surat Al-Anbiya Gimana Tadi Agak Keputus Boleh Diulang Sedikit Dan Memang Suaranya Putus Silahkan Sering Mendapatkan Di hati Saya Al-Anbiya Berapa Kali Saya Terbuka Tadaburi Kali-kali Setelah Kali-kali Baru Jawabannya Terjadi Dengan Saya Ini Di Ayat 33 32 Oke Dan Bintang Dan Itu Saya Koneksi Sekali Di Sini Saya Ikut Pelatihan Kandisi Nanti Mungkin Maksudah Bagaimana Saya Memproteksi Energi saya Dan Lebih Bisa Mematkan Energi saya Terus Satu lagi Energi Kundali Juga Bisa Mungkin Kang Adik Bisa Membantu Saya Untuk Energi Kundali Saya Aktif Oke 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 Terima kasih Telvi Nanti Saya Coba Recap Lagi Untuk Kang Adik Haturnuhun Terima 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 Berikutnya Kita ke Mas atau Buana Buana Ini gak Tahu Mas atau Mbak Ya Soalnya Gak ada Videonya Buana Artian Silahkan Sam Perajan Sampi Ya Silahkan Oh Akang Ternyata Bapak Mas Silahkan Pertanyaan Saya Masih Bingung Tentang Istilah Bending Atau Membaca Frekuensi Alam Halo Silahkan Tadi agak Putus Terputus Boleh diulang Membaca Frekuensi Alam Lanjut Masih Bila Itu Gimana Mas Dan Masih Bingung Saya Tentang Blending Frekuensi Oke Misalkan Contoh Nyatanya Bagaimana Itu Bisa Terjadi Dan Direka Seperti Apa Oke Jadi Mungkin Bagaimana Kenyataannya Bagaimana Progresingnya Blending Blending Tentang Alam Itu Gitu Mas Buana Oke Terima kasih Puntan Tadi agak Putus Jadi Mungkin Saya akan Recap Terima kasih Mas Buana Sama TLV Terima Kasih Oke Kang Diki Mungkin Gini Saya Recap Tadi TLV Bicara Bicara Tubuhnya Sensitif Sekali Kang Jadi Kalau Dia Melihat Sesuatu Itu Dia Bisa Merasakan Energinya Bahkan Sangat Mudah Menarik Energi Negatif Orang Badannya Jadi Tidak Enak Itu Poinnya Mungkin Tadi Ada Kaitannya Perjalanan Mirip Surat Al-Anbiya Ayat 32 33 Mungkin Itu Harus Kita Elaborasi 31 32 Terus Yang Keterakhir Apakah Itu Bisa Diprogressing Dengan Efek Kundalini Atau Kang Diki Bagaimana Memperbaiki Sistem Energi Di Dalam Tubuhnya Mangga Silahkan Yang Pertama Ini Soal Bagaimana Sensitif Dia Ketika Dia Menyerap Semua Energi Energi Yang Tidak Baik Yang Dianggap Tidak Menyimbangkan Dirinya Karena Negatif Dan Positif Itu Memang Di Alam Itulah Yang Terbentuk Seperti Itu Itu Kan Hanya Istilah Energi Negatif Istilah Berarti Dia Punya Tugas Tugas Untuk Merilif Orang Orang Dan Membantu Orang Orang Agar Mereka Itu Bisa Menjadi Lebih Baik Dengan Dibantu Oleh Dia Beliau Punya Tugas 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 Berat Berat Karena Dia Harus Membantu Orang Orang Terbebas Dari Rasa Stress Tapi Dia Sendiri Harus Siap Menjadi Penampung Tinggal Nanti Belajar Bagaimana Cara Menyeimbangkan Di Dalam Tubuh Bisa Itu Nanti Diajari Bagaimana Cara Menyeimbangkan Menggroundingkannya Itu Tidak Sulit Sebetulnya Jadi Menggroundingkannya Itu Yang Paling Mudah Itu Dengan Ini Apa Kita Berdiri Di Atas Tanah Dengan Kaki Telanjang Dan Tangan Telanjang Jadi Tangan Dan Kaki Tempelkan Telapak Tangan Tempelkan Di Tanah Dan Telapak Kaki Tempel Di Tanah Biarkan Saja Nanti Badan Bergerak Sendiri Terus Tapi Tangan Menempel Tetap Menempel Di Atas Tanah Nanti Ketika Nanti Semua Energi Yang Terserap Oleh Kita Itu Itu Akan Tergroundingkan Kedalam Tanah Coba Deh Pasti Biasanya Efektif Itu Oke Jadi Penanggulangannya Itu Salah Satu Penanggulangannya Itu Terus Yang Kedua Tadi Alambia 31 32 Berbicara Tentang Ini Kang Apa Namanya Bentar Supaya Mudah Dan Supaya Enak Bentar Biar Semua orang Juga Dengar Ya Oke Jadi Kalau kita Bicara Al-Anbiya Itu Kurang lebih Seperti ini Sekedar Nah Ini Intinya Dan Telah Kami Jadikan Di Bumi Ini Gunung-gunung Yang Kokoh Supaya Bumi Itu Tidak Tergoncang Bersama Mereka Dan Telah Kami Jadikan Pula Di Bumi Itu Jalan-jalan Yang Luas Agar Mereka Mendapat Petunjuk Dan Kami Menjadikan Langit Itu Sebagai Atap Yang Terpelihara Sedang Mereka Berpaling Dari Segala Tanda-tanda Kekuasaan Allah Yang Terdapat Padanya Gitu Kira-kira Profiling Universe Betul Makanya Kan Disana Dijadikan 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 Itu Bukan Diciptakan Tapi Dijadikan Ketika Dijadikan Gunung-gunung Dan Sebagainya Nah Disanalah Kita Memblending Dengan Mereka Tapi Kenapa Mereka Berpaling Kenapa Orang-orang Berpaling Sebetulnya Ayat ini Kesindiran Pada Mereka Mereka Semua Yang Tidak Mau Berkomunikasi Dengan Semesta Kan Ya Intinya Itu Jadi Kita Itu Disindir Oleh Surat Dan Ayat Itu Al-Anbiya Tiga Oke Oleh Musafnya Itu Sendiri Itu Disindir Tolong Bersatu Dengan Semesta Jangan Berpaling Dengan Semesta Jangan Berpaling Dengan Semua Yang Sudah Dijadikan Dan Itu Sebetulnya Harus Diharmonisasikan Dengan Kita Semua Inilah Semesta Bersatulah Kita Dengan Semesta Blending Dengan Semuanya Lalu Kita Pelihara Semuanya Rapihkan Semuanya Asikannya Wah Mantap Mantap Nyambung Nyambung Pisan Sangat Nyambung Wah Mantap Sangat Nyambung Dan Kemudian Apakah Kundalini Itu Bisa Di Perkuat Dan Sebagainya Ya Bisa Nanti Saya Bantu Oke Oke Dan ini Ada pertanyaan Simple Kalau yang Januari Ini Nggak Ikutan Februari Ada lagi Profiling Universe Nah Itu dia Kita Lihat Situasi Karena aturan PSBB Ini Suka Tiba-tiba Berubah Oke PSBB Ketat Iya Oke Nah itu dia Ada Tiba-tiba Berubah Ini Berubah Itu Ya kita Flexible Saja deh Bisa Saja Nanti Februari Kita bikin Basic Lagi Atau Misalnya Februari Itu ada Gathering Di Bali Di Bali Ada Gathering Awal Awal Februari Di Bali Ada Gathering Oke Nanti bisa Diinfokan Nanti bisa Diinfo juga Sama teman-teman Semua Oke Diimpo Diimpo Oke Kita ke Mas Buana tadi Kang Buana tadi Bicara tentang Frekuensi Kang katanya Jadi Gimana sih Realnya Merasakan Frekuensi Ini tadi Beliau juga Menambahkan Direct message Langsung Bahwa Ini ada Kalimat Gini nih Contoh Saya pernah Punya Pengalaman Seperti Ada yang Tiba-tiba Menyuruh Untuk Lihat ke Langit Dan setelah Langit Dilihat Ada beberapa Benda aneh Apakah itu Yang disebut Dengan Frekuensi Atau Silahkan Yang seperti Itulah Frekuensi Itu bisa Yang dirasakan Secara langsung Atau Bisa Dirasakan Secara halus Secara halus Tiba-tiba Seolah Kita Punya Ada Naluri Mendengak Ketika Mendengak Banyak Yang Bulat-bulat Berterbangan Macam Begitu Itu Namanya Probe Jadi Ada Benda Bulat Terang Di atas Terbang Terbang Itu Probe Namanya Itu Probe Itu Pesawat Tanpa Awak Atau Misalnya Ada Benda Benda Lain Yang Berterbangan Yang Berbeda Itu Itu Adalah Frekuensi Yang Secara Halus Bisa Kita Rasakan Cuma Kalau Misalnya Untuk Frekuensi Yang Lain Itu Kan Beda Beda Juga Main Main Di Apa Tergantung Ya Tapi Minimal Itu Sudah Mulai Bisa Disadari Dan Dirasakan Bahwa Itu Adalah Bagian Dari Frekuensi Kita Kira-kira Betul Kenapa Orang Bisa Begitu Tadi Pertanya Kenapa Orang Bisa Begitu Karena Tiap Orang Itu Memiliki Sistem Terutama Sistem Syaraf Yang Untuk Bisa Menerima Frekuensi Dan Semua Gelombang Itu Oke Oke Nah Itu Dia Dan Semua Frekuensi Dan Gelombang Itu Bisa Dideteksi Oleh Sistem Yang Ada Di Manusia Itu Yang Kita Latih Nanti Karena Selama Ini Fasilitas Fasilitas Itu Betul Betul Tertutup Bahkan Diajarkan Bahwa Itu Irrasional Bahwa Itu Diajarkan Bahwa Itu Adalah Psido Sains Dan Sebagainya Tapi Dari Psido Sains Itulah Saya Bikin Sains Yang Sungguhan Gitu Sekarang Begini Orang Mengatakan Psido Sains Oke Tapi Saya Punya Karya Dari Psido Sains Sedangkan Mereka Mengatakan Sains Tapi Aslinya Cuma Makalah Lagian Penelitian Penelitian Itu Minta Uangnya Ke Negara Misalnya Satu Penelitian Butuh Dikasih Butuh Sekitar 300 Juta Hasilnya Apa Makalah Kalau Kita Nggak Minta Duit Ke Negara Dan Ini Sains Tapi Kita Punya Karya Kita Punya Produk Mending Mana Maka Di Emot Emot Kita Kita Tidak Minta Minta Duit Ke Negara Kita Tidak Bikin Proposal Untuk Penelitian Nggak Sama Pribadi Mudah-mudahan Negara Denger Ini Nanti Nanti Langsung Disupport Negara Ini Denger Loh Sudah Lama Dengar Sudah Lama Dengar Tapi Tidak Mendengarkan Oke Kang Dikin Nuhun Kita Kang Jongga Atau Mas Jongga Silahkan Mas Jongga Ya Selamat Rajaan Mbak Kang Terima kasih Ya Mbak Begini Hampir Setiap hari Itu Telinga Saya Berdenging Kayaknya Rutin Tiap hari Itu Nah Apa Nama Itu Merupakan Salah Satu Pesan Nah Bagaimana Menterjemahkan Dari Gesekan Gesekan Dari Telinga Berdenging Itu Itu Yang Pertama Yang Kedua Pada Saat Alam Itu Sedang Bebenah Itu Terkadang Tubuh Itu Merasa Ringan Gitu Mbak Apakah Kita Harus Blending Ataukah Kita Hanya Diam Saja Mbak Mungkin Itu Terima 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 Selanjutnya Ibu Intan Silahkan Ibu Takut Oh ya Kang Ini Kayaknya Waktunya Sudah Abis Jadi Bukan Mau Nanya Mau Say Hello Aja Hello Goodbye Dia Bos Dia Bos Ditanya Cuman Mau bilang Gini Kang Diki Itu Kang Abu Belum Pernah Ikut Sebenar Sebenar Sehat Sehat Emang Kenapa Kelihatan Enggak 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 Begitu Ntar Dikurusin Lagi Kayak Dulu Ya Kan Maunya Gitu Jadi Kang Kang Abu Belum Pernah Ikut PU Kan Nanti Tanggal 22 Nah Dia Enggak Boleh Dibocorin Kenapa Oh boleh Boleh Nanti Kang Abu Disana Akan Belajar Siapa Yang Menjadikan Siapa Yang Menciptakan Nah Nanti Belajar Disitu Nah Terus Saya Juga Mau Nanya Untung Saya Enggak Sensitive Kang Diki Kalau Saya Sensitive Saya Punya Tugas Sekarang Saya Enggak Punya Tugas Kan Ya Sementara Tugasnya Di rumah Saja Jadi Pertanyaan Saya Cuman Mau Ngeledek Kang Abu Aja Dia Belum Pernah Blending Saya Kan Sekarang Udah Belajar Blending Kan Udah Ikut PU 1 2 3 Keburu Pandemi Nah 3 Keburu Pandemi Nah Terus Saya Kan Begini Itu Disangka Orang Geblek Di Kolam Renang Di Hotel Begini Begini Kata Lu ngapain Sih Ini Pada Baru Pulang PU Semangat Bilang Bilang Bu Intan Bilang Saya Mau Jadi Penyanyi Dangdut Organ Tunggal Kan Belum Ada Goyang Blending Di taman Di ketawain Ya udah Pokoknya Pertanyaan Gini deh Sama Abang Tadi Yang Satu Kuping Saya Berdenging Badan Melayang Takum Maha Terima kasih Oke Dan ini Mungkin Kang Diki Nyambung Juga Kalau Mau Full Moon Kang Diki Itu Saya Suka Merasa Ada Fenomena Aneh Bukan Aneh Maksudnya Ada Energi Energi Di Dalam Diri Yang Berbeda Mungkin Itu Nanti Akan Nyambung Sama Kuping Berdengung Atau Dan seterusnya Tadi Ini Soal Kuping Berdenging Yang Mana Dulu Yang Kuping Berdenging Dulu Sama Kuping Berdenging Dan Mungkin Nanti Dikaitkan Sama Energi Yang Berkaitan Sama Full Moon Misalkan Begini Kuping Berdenging Itu Banyak Yang Dihubungkan Dengan Satu penyakit Yang namanya Tinnitus Sekarang Tapi Sebetulnya Kenapa Sampai Bisa Berdenging Seperti itu Di tubuh Kita itu Menimbulkan Yang namanya Dengingan Juga Jadi Jadi Sebetulnya Tubuh Kita itu Itu Penuh Dengan Frekuensi Frekuensi Inilah Yang Bisa Kita Dengar Makanya Ketika Kita Lagi Diem Sekarang Coba Diem Dengarkan Apa Yang Bisa Kita Dengar Itu Pasti Ada Suara Itu Pasti Ada Nah Masalahnya Bisakah kita Menterjemahkan Dengingan Itu Nah Menterjemahkan Itu Butuh Yang namanya Pelatihan Dan butuh Yang namanya Pendalaman Dan butuh Pula Yang namanya Pemblendingan Dan butuh Juga Tempat Yang sangat Tepat Jadi Ketika Kita Menterjemahkan Itu Kita Harus Nah Ini Nah Kalau Ini Beda Jadi Bukan Keramaian Butuh Suatu Tempat Yang Frekuensinya Sesuai Dengan Dengingan Itu Misalnya Ada Seorang Yang cocok Dan dia Bisa Menterjemahkan Ketika Dia Datang Ke Gunung Sadu Misalnya Nah Di sana Ada Suatu Gelombang Magnetik Yang Bisa Menyesuaikan Dengan Dengingan Yang ada Di tubuh Orang Tersebut Sehingga Orang Tersebut Tiba-tiba Mengerti Dan Memahami Maksud Dari Dengingan Itu Dia Bisa Menterjemahkannya Nah Itu Ternyata Adalah Petunjuk-petunjuk Bagaimana Dia Untuk hidup Dan sebagainya Tapi Memang Harus Didiskusikan Hati-hati Bisa Saja Kita Ini Apa Karena Terlalu Excite Jadi Dianggap Seperti Tadi Dianggap Orang Yang Keblinger Keblinger Oke Jadi Kita Harus Bisa-bisa Juga Menyesuaikan Dengan Lingkungan Kita Juga Harus Menggunakan Bahasa Kaum Dan Sebagainya Ya Gak 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 Itulah Yang Namanya Blending Dan Bagaimana Kita Menerjemahkan Yang Namanya Dengingan Itu Secara Objektif Memang Itu Butuh Waktu Dan Ketika Terjadi Yang Namanya Bencana Dan Sebagainya Dimana Mana Apakah Kita Diam Saja Atau Kita Blending Sebaiknya Kita Sesuaikan Dengan Semua Frekuensi Yang Ada Di Semesta Ini Karena Kita Merasa Ringan Melayang Dan Melayang Itu Coba Kita Keluar Cari Tempat Yang Mengandung Anomali Anomali Magnetik Yang Ada Di Semestanya Coba Rasakan Blendingkan Di Sana Dan Lihat Kenapa Kita Merasa Seperti Itu Nanti Jawabannya Itu Ada Tiba-tiba Ting Saja Kepikiran Tiba-tiba Ting Saja Kepikiran Nah Karifan-karifan Lokal Seperti Ini Itu Sering Sering Dilupakan Sekali Lagi Itu Sudah Dianggap Sido Sains Sekali Lagi Selama Sido Sains Itu Menghasilkan Karya Nyata Apa Salahnya Sih Daripada Yang Sains Hanya Menghasilkan Makalah Dan Itu Copas Oke Nuhun Jadi Poinnya Mesej Sudah Pasti Dan Itu Benar-benar Harus Kita Balik Lagi Pasti Yang Akan Mengerti Di Dalam Diri Kita Karena Tidak Ada Yang Bisa Tahu Intinya Tetapi Mungkin Proses Untuk Masuknya Untuk Menghening Mungkin Itu Yang Bisa Diprogresskan Tetapi Kita Yang Akan Mengerti Satu Tidak Bisa Tidak Bisa Jadi Bisa Pelopor Dari Goyang Blending Oke Jadi Kalau Ada Yang Tanya Mau Memviralkan Goyang Blending Goyang Goyang Blending Segera Viral Bukan Viral 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 Oke Ini Sisa Tiga Jadi Mohon Ada Pak Abi Ibu Esi Sama Pak Ilmal Ini Bapak Bapak Juga Jadi Straight to the point Langsung ke pertanyaan Simple Jadi Ini Karena Waktunya Sudah Sedikit Jadi Langsung Ke pertanyaannya Silahkan Pak Abi Raharjo Oh iya Langsung ke Ibu Esi Silahkan Ibu Apa kabar Alhamdulillah Sehat Ibu Sehat Ya Alhamdulillah Monggo Ibu Silahkan Sudah Lama Hanya Melihat Di Youtube Saja Karena Makin Canggih Jadi Saya Ketinggalan Jauh Monggo Silahkan Ibu Untung Kang Tadi Berbicara Profiling The Universe Berarti Kalau saya Sebagai manusia Kan Sepuder Debu Dari Universe Padahal Kita Ingin Kan Adalah Branding Branding With Other Apa ya Partikel Artinya Saya katakan Saja Partikel Harus Branding Disitu Ada Syarat Kalau saya Tidak Salah Saya Menangkap Harus Tentunya Ada Kesinambungan Di antara Saya Partikel Ini Dengan Partikel Yang lain Jadi Jika Terjadi Sedikit Saja Ketidak Sambungan Maka Disitulah Mulanya Terjadi Istilahnya Kerusakan Atau Damage Nah Di sisi Sisi Lain Kalau saya Mendengar Ilmu Ilmu Dari Pemimpinan Yang lain Setimbangan Sangat Penting Dimana Derajat Kepentingannya Keunggulannya Antara Kesetimbangan Dan Kesinambungan Di dalam Branding Universe Lalu Yang kedua Kalau saya Pribadi Dilatih Seperti Ilmunya Kang Pasti Tidak Lulus Dapat Satu Poin Satu Saja Perserat Saya Tidak Dapat Apakah Bakat Atau Memang Kalau saya Terima Saja Tidak Diberikan Kemampuan Untuk Belajar Ilmu Tersebut Bahkan Nilainya Hanya Minus Saja Oke Terima kasih Tadi Berbicara Kesinambungan Yang kedua Tentang Bakat Terima 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 Oke kita ke Ilmaliahdi Mas atau Akang atau Bapak Ilmaliahdi Silahkan Sebelumnya Dulu kan Komunikasi Cuma Karena Oke Kang Boleh agak Dideketin Ke handphonenya Kang Suaranya Tidak Kedengeran Kang Buntan Nuhun Sorry Gini Kemarin kan Dulu waktu saya Di Nabire Saya pernah Komunikasi Sama Mbak Sering juga Komunikasi Sama Mbak Cuman karena HP hilang Jadi Lost kontak Dan kebetulan Alhamdulillah Ketemu disini Ada yang Apa yang saya Pertanyakan Eh Mbak Gini Mbak Kan kita Blending Saya tahu Untuk Blending Kita harus Lempeng Jaya Nah Ketika kita Sudah Membina Diri kita Malah yang Positif Kemudian Kita sudah Hampir Mendekati Yang namanya Lempeng Tadi Dan saya Juga mengalami Hal itu Dimana Saya Rasa Diri saya Itu enak Dan dalam Dalam hal Kehidupan saya Nyaman aja Enak aja Tapi Setelah saya Pindah ke Pekanbaru dan Duri ini Ada beberapa Seperti Banyaknya Energi negatif Di situ Kita Yang Buat saya Agak Nah Pertanyaan Bagaimana Supaya kita Tidak Kedisim Dengan lingkungan Sekitar Padahal Mau tidak Mau Kita tetap Di situ Oke Kalau menghidupkan Tidak Karena Kehidupan sosial Kita pasti Ada Tapi bagaimana Kita Bisa Untuk Menetralis Energi Datang Ke kita Di sekitar Kita Sehingga kita Tidak terkenal Lagi Oke Jadi poinnya Berpindah tempat Dan berpindah Energi Itu Energinya Tidak stabil Kira-kira Oke Oke Sip Gitu ya Kira-kira Ya Ada Ada lagi Oke Dan Bisa Kalau bisa Kita Bawa perubahan Kepada orang Kalau bisa Kita menjadi Tambahannya Oke Bagaimana juga Untuk bisa Membuat perubahan Kepada orang lain Gitu ya Itu aja Oke Sip Thank you Thank you Mas Ilmal Oke Jadi poin nomor satu Bu Esi bertanya Tentang bagaimana Kesinambungan Antara partikuler tadi Dan apakah itu bakat Gitu Atau bisa dilatih Dan tadi Mas Ilmal mengatakan Bahwa di tempat baru Dengan energi yang berbeda Itu perlu Pernyata lisirankan Dan bagaimana Untuk membuat Orang lain juga Kita bisa bermanfaat Kepada orang lain Mangga silahkan Kang Intinya Begini Untuk Ibu Kesinambungan itu Memang Diputuhkan Untuk semua partikel Karena Kita Hidup Di dalam Kesinambungan Partikel-partikel itu Seperti kesinambungan Oksigen ketika kita Serap dengan darah Ketika kita serap Lalu paru-paru Lalu mulai Oksigen itu Memasuki aliran darah Dan sebagainya Dipompakan Oleh jantung Keseluruh tubuh Dan sebagainya Itulah kesinambungan Dan itulah kesinambungan Secara partikel Karena partikel Oksigen itu Akan bersinambung Dan partikel-partikel Darah kita Lalu kemudian Dipompakan Ke otak Dan keseluruh tubuh Kita Nah Di dalam blending ini Tidak butuh Yang namanya Ujian Maksudnya Ujian lulus Begitu ya Kalau bisa Jangan lulus Lulus bu Karena kalau lulus Jadi berhenti Kalau bisa Sekolah itu Jangan lulus lah Sekolah aja terus Oke keren Karena ketika lulus Dia berhenti Sekolahnya kan S1 ESD SMP SMA Kuliah Kemudian kuliah lagi Kuliah lagi Kuliah lagi Terus habis begitu Dia jadi Ngajar Dan kemudian Untuk naikkan jabatan Dan sebagainya Itu dia sekolah lagi Sekolah lagi Sekolah lagi Hidup itu adalah Selalu sekolah Dan hidup itu Tidak akan pernah lulus Dari sekolah-sekolah itu Apakah mereka yang lulus itu Benar-benar lulus Belum tentu juga Itu maka bagaimana Dikasihani oleh Mereka yang meluluskan Ya Ketika orang itu lulus Ya itu diluluskan Oleh mereka yang berwenang Untuk meluluskan Orang tersebut Apakah orang itu Akan lulus sekolah Sekolah di semesta Pastinya orang Sekolah di semesta itu Tidak akan mengenal Yang namanya lulus Dan nilainya Pasti jelek-jelek terus Biasanya Dan masalahnya sekarang Kenapa sih ukurannya Harus pakai nilai Angka Harusnya ukurannya itu Bukan nilai Atau angka Harusnya ukurannya itu Adalah bagaimana Dia bisa menciptakan Keharmonisan Dan kesinambungan itu Karya apakah Yang sudah dia buat Dengan kesinambungan Dan keharmonisan Antara partikel-partikel itu Tapi bukan Partikel illusion Partikel yang real Partikel yang nyata Dan partikel yang Bisa kita rasakan Karena yang tidak terlihat Itu nyata juga Seperti udara ini Sudah terlihat Tapi nyata Seperti yang namanya Frekuensi Tidak terlihat Tapi nyata Nah bagaimana Kita menyesuaikan Antara partikel Yang kita bisa Kelihat Dan kita bisa rasakan Dan partikel-partikel Yang tidak bisa kita rasakan Atau belum Bisa kita rasakan Disanalah Kita mulai Ada yang namanya Proses kolaborasi Dan kerjasama Secara berkesinambungan Sehingga kita Bisa menjadi Manusia yang lebih baik Lalu ketika kita Sudah menjadi lebih baik Kita membuat Yang namanya Keharmonisan itu Ini asik Asik ketika kita Sudah mulai Memahami Asik ketika kita Sudah mulai Melalui proses-proses Yang memang Itu Diperlukan Asik ketika kita Sudah mulai Membuat karya-karya Dari proses Kesinambungan Dan kerjasama Antara partikel itu Banyak yang Tidak paham Seperti itu Seperti tadi Tulisan-tulisan yang ini Banyak Ada juga tulisan Yang mempertanyakan Tadi Katanya Batret Itu Mustahil Katanya yang namanya Reaktor torium Dan sebagainya Karena mereka Tidak paham Nah ini kan Banyak yang muncul nih Tadi saya baca Sebetulnya Semuanya yang muncul-muncul Itu Masih pun sekilas Tapi saya baca Dan tadi ada yang nanya Itu yang manggil Embap itu Pasti muridnya Kang Diki Ya Iya Itu saya baca Semuanya Tapi itulah Kesinambungan Dan kerjasama Tapi jangan ada Yang namanya Ini apa Yang namanya Beban Itu saja Intinya jangan ada beban Ketika kita Berkesinambungan Ketika kita Bekerjasama Itu tolong Netral saja Lempang jaya Nah itu nyambung Dengan yang tadi Jadi Ketika kita Memasuki suatu Tempat yang baru Misalnya Datang ke Duri Pekan baru Dan sebagainya Dimana lingkungan Orang-orangnya Juga berbeda Dengan yang sebelumnya Dari awal kan Kita sudah belajar Blending dan netral Blendingkan diri kita Dengan kebiasaan baru mereka Memang sulit Memang sulit Karena dari Kebiasaan yang A Masuk ke kebiasaan yang B Itu butuh yang namanya Proses adaptasi yang lumayan Proses adaptasi yang Sangat lumayan berat Nah disana Butuh yang namanya Netralitas Butuh yang namanya Lempang jaya Kita lempang tapi jaya Jadi hidup kita itu Akan terlalu Seperti air Masuk ke dalam gelas Berbentuk gelas Masuk ke dalam teko Berbentuk teko Tapi kita tidak bisa Dipengaruhi oleh teko Dan gelas itu Jadi jangan sampai Mereka mengendalikan kita Dan nanti lama-lama Nanti lama-lama Si teko dan gelas itu Akan terpengaruh oleh air Yang ada di dalam diri kita Nanti lama-lama Kalau misalnya air itu Dibuarkan lama-lama Ada proses penguapan Dan proses pelumutan Nah lumut-lumut kita itu Nanti akan mempengaruhi Segelasnya itu Yang tadinya bening Jadi hijau Nah itulah prinsip air Jadi ketika kita masuk Ke suatu lingkungan Bagaimana mempengaruhi itu semua Pertama kita harus blending dulu Sesuaikan diri dengan mereka Pakailah bahasa kaumnya Setelah itu lama-lama Kita akan Memulai dengan sesuatu Yang mereka tidak punya Kita bantu mereka Dan sesuatu yang tidak punya itu Lalu kita makmurkan mereka Setelah mereka makmur oleh kita Perut mereka dikenyangkan oleh kita Nah disanalah kita akan Lalu bisa membuat mereka Sesuai dengan Apa yang seharusnya Begitu Seharusnya menurut siapa Menurut kita Atau menurut semesta Nanti itu pilihan Semacam begitulah Nuhun Kang Diki Itu analogi air Keren gitu ya Akhirnya nanti melumut Jadi kita gak perlu Ribut-ribut ya Akhirnya akan melumut Itu keren Hatur Nuhun Kang Diki Boleh tepuk tangan Untuk Kang Diki Wah malam hari ini Kita diobrak-abrik Pikiran kita nih Dibukakan Diluaskan Diberikan Apa namanya Pemahaman cahaya Dan luar biasa Malam hari ini Hatur Nuhun Dan seperti biasa Kang Diki Episode 205 Malam hari ini Final statement Kesimpulan semuanya Final statement Untuk profiling universe Manga silahkan Ya intinya Kita bisa Bersatu dengan Semesta Karena manusia Hidup dari Semesta Jadi jangan berpikiran Manusia itu Tidak bisa bersatu Dengan semesta Karena sehari-hari Manusia itu Bersatu dengan semesta Dan hidup dari semesta Kenapa sih Kita tidak mau Memahami semesta Jadi pada intinya Kita akan bisa Menjadi sukses Kita bisa menjadi Apapun yang Dibutuhkan oleh Semesta Itulah diri kita Yang sebenarnya Ya jadilah Diri kita Yang sebenar-benarnya Jadilah Semesta Menjadi diri Dan diri Menjadi Semesta Atur nohon Mantap Luar biasa sekali lagi Boleh tepuk tangan Untuk Kang Diki Wah udah Jadi malam hari ini Kita menyadari Banyak hal Saya rasa kita mendapatkan Pelajaran yang sangat banyak Dan mudah-mudahan Itu bukan hanya Diterima sebagai pengetahuan Tetapi bagaimana Kita masuk Karena balik lagi Kang Diki selalu mengulang-ulang Dan itu pun kesadaran Untuk kita Yang terpenting Sebelum melakukan apapun Adalah Menyaksikan Bersaksi Karena tanpa bersaksi Semuanya adalah bohong Yuk kita mulai belajar Untuk selalu bersaksi Yuk kita mulai belajar Untuk tidak menggurui Sang maha mengetahui Atau tidak mengatur Sang maha mengatur Mari kita selalu mengalir Dengan semesta Oke ada informasi terakhir Bahwa PO Kaos Dialog Positif Besok terakhir Yang mau pesan Boleh nanti Ke Instagram saya Di At Abu Marlo Pun Nanti ada informasi-informasi Tentang profiling universe Juga bisa follow juga Instagramnya Kang Diki At Diki underscore Zainal Terima kasih atas Kebersamaan malam hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf lahir dan batin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Terima kasih atas dukungan